Begiver, tangguh hadapi burun otmu. Jadi webinar kali ini adalah kolaborasi antara program studi Magister Psikologi Sains Ubaya dengan Alzheimer's Indonesia atau ALZI. Nah khususnya ini ALZI chapter Surabaya, Bapak Ibu. Nggak lengkap ya kalau kita mengawali pertemuan tanpa adanya perkenalan. Sebelumnya perkenalkan, saya Freya Mehtawardana, MC yang akan memandu jalannya acara pada pagi hari ini. Nah kalau di ALZI saya biasa dipanggil Kak Freya nih Bapak Ibu. Jadi kalau di ALZI memang semuanya diawali dengan kakak gitu ya. Tidak peduli usianya, tidak peduli dari mana begitu ya. Jadi silahkan untuk memanggil saya Kak Freya saja. Nah biasanya juga di acara-acara ALZI kita selalu mengawali acara dengan adanya senam otak nih Bapak Ibu. Jadi mari kita luangkan waktu sejenak untuk senam otak bersama agar kesehatan kognitif kita selalu terjaga ya. Silahkan bagi yang bisa menyalakan kamera untuk on kamera dulu. Jadi bisa tahu nih gerakannya sudah betul atau belum gitu. Nah terima kasih sudah mulai ada yang menyalakan kamera ya. Nah kita akan mengikuti senam dengan arahan dari video yang akan ditampilkan. sebentar saya coba tampilkan dulu ya videonya Bapak Ibu. Apakah sudah terlihat? Sudah ya? Sudah Bu. Baik terima kasih. Oke kita langsung mulai senam bersama ya. Siapa bilang pikun itu Biasa saja Siapa bilang pikun itu Tak berbahaya Jangan ma'rum dengan pikun Jangan ma'rum dengan pikun Hati-hatilah Bila sudah mulai lupa Minggu tidak fokus Marah-marah curiga yang berlebihan Pikun jangan, jangan pikun Pikun jangan, jangan takut pikun Pikun jangan, jangan pikun Pikun jangan, jangan takut pikun Baik sudah selesai Tadi saya sambil mengamati Kayaknya ada yang terpleset-terpleset sedikit gitu ya Bapak Ibu ya Kadang harusnya gini dibalik Tapi ada yang tetap gini terus gitu ya Gak apa-apa Bapak Ibu dan Oma Opa Ini memang senam otak itu latihan ya Supaya kesehatan kognitif kita tuh selalu terjaga Ada juga yang levelnya tuh cukup berat gitu Bapak Ibu Jadi ini tadi tuh masih level yang mudah gitu Nah kalau sudah sering latihan Sudah bisa cepat nih ikuti gerakannya Nanti insya Allah pasti juga akan semakin bagus ya Untuk kualitasnya, untuk otaknya begitu Oke, terima kasih Bapak Ibu dan kakak-kakak Pastinya udah gak sabar juga ya Untuk menyimak materi yang seru pada hari ini Tapi sebelumnya saya mengingatkan kembali nih Bagi Bapak Ibu dan juga kakak-kakak caregiver Yang belum mengisi kuisyoner Kuisyonernya ini terkait kondisi Dan juga pengalaman Bapak Ibu sebagai caregiver saat ini gitu Silahkan untuk diisi terlebih dahulu Ini sudah dikirimkan linknya ada di WhatsApp group Dan juga ada di kolom chat Zoom ya Jadi silahkan untuk sambil diisi bagi yang belum Nah sembari mungkin beberapa mengisi Mari kita simak bersama sambutan dari Kak Julita nih Jadi Kak Julita adalah koordinator wilayah Alzi Surabaya Silahkan Kak Julita Terima kasih Kak Freya Selamat pagi untuk Bapak Ibu, kakak-kakak sekalian Salam kenal, saya Yulita Kebetulan saya dipercaya menjadi Korwil Surabaya Pertama-tama terima kasih yang sudah menyempatkan waktu Ikut webinar ini Ibu Tuti, ibu-ibunya Korwil se-Indonesia Bahkan juga yang di luar ya Ibu Tuti ya Ada beberapa kakak-kakak dari Korwil lain Terima kasih sudah tergabung di webinar pagi ini Sebelumnya saya juga mengucapkan terima kasih kepada Kak Kartika ya Bersama tim yang hari ini akan sharing ilmunya kepada kita Tentang tangguh menghadapi burnoutmu Terus terang aja untuk saya pribadi Ini sangat perlu ya, sangat bermanfaat Jadi semoga webinar ini juga bermanfaat untuk Bapak Ibu, kakak-kakak sekalian Mungkin hari ini ada caregiver yang juga bukan caregiver dari ODD Jadi yang mungkin dari caregiver yang merawat selain orang dengan demensia ya Pasti ini juga bermanfaat Karena saya lihat ada teman saya yang juga merawat orang tuanya yang cancer Yang seringkali juga sharing karena mengalami burnout gitu Saat merawat orang tuanya Jadi silahkan menyimak kakak-kakak Semoga materi ini bermanfaat untuk kita semua Membuat berkah untuk kita semua Jadi saya nggak terlalu panjang-panjang Silahkan dilanjut Mbak, Kak Freya Terima kasih banyak Kak Julita Atas sambutan yang telah diberikan Bapak Ibu, kakak-kakak Mari kita foto bersama terlebih dahulu ya Mumpung ini kan masih pagi ya Masih fresh Aura cantik gantengnya masih terpancar ini pasti Meskipun hanya lewat zoom ya Kak-kak-kakak ya Oke, silahkan yang bisa menyalakan kamera Untuk menyalakan terlebih dahulu Wah ini saya melihat wajah-wajah yang familiar juga ya Banyak yang Wajah-wajah cantik dan ganteng-ganteng ini ya Ya banyak yang dari Alzi juga ya Kak Julita ya Oke, ada lagi mungkin yang bisa menyalakan kamera Oke, kalau sudah tidak ada Saya pandu untuk sesi foto bersamanya ya Kakak-kakak Oke, bisa gaya bebas Satu Dua Tiga Oke, satu kali lagi ya Kakak-kakak Oke, silahkan disiapkan senyum terbaiknya Satu Dua Tiga Oke, sudah selesai ya Oke, bagi Bapak Ibu dan kakak-kakak yang mungkin sekarang belum bisa menyalakan kamera Tidak apa-apa, jangan khawatir dan jangan resah juga Nanti di akhir acara kita bisa foto bersama lagi ya Dan sekilas info menarik Di akhir acara kami juga akan memberikan tiga hadiah menarik nih Bapak Ibu Jadi kalau Bapak Ibu aktif Terus habis gitu kayak aktif untuk mengikuti acaranya Siapa tahu Bapak Ibu bisa mendapatkan hadiahnya begitu ya Hadiahnya akan kami undi begitu Nah, oke Sebelum kita masuk ke sesi materi Kita punya tiga pembicara nih hari ini Bapak Ibu Tiga-tiganya luar biasa Saya bantu perkenalkan dulu ya Yang pertama ada Kak Kartika Widining Tias Espesi Silahkan Kak Kartika mungkin bisa halo-halo dulu Halo Kak Kartika Ya, halo terima kasih Kak Freya Iya Kak Kartika Kemudian ada Kak Nabila Duitia Putri Espesi Silahkan Kak Nabila Ya, halo terima kasih Kak Freya Selamat datang teman-teman Terima kasih sudah berkenan hadir di acara hari ini Terima kasih Kak Nabila Kemudian nih ada Kak Freddy Limpahala SE Silahkan Kak Freddy Ya, terima kasih Kak Freya Halo Kak-kak-kakak Kat Giver yang lain terima kasih sudah bergabung bersama kami Baik, terima kasih Kak Freddy Nah, ketiga pembicara kita yang luar biasa ini Saat ini sedang menempuh pendidikan nih Kak-kak-kak Sebagai mahasiswa Magister Psikologi Science Ubaya Jadi pastinya banyak sekali yang kita bisa pelajari dari Kak-kak-kak ini nanti Nah, untuk materi pertama Mari kita beri tepuk tangan nih Tepuk tangan yang meriah untuk Kak Kartika Ya, silakan Kak Kartika Waktu dan tempat saya persilahkan Ya, terima kasih banyak Ini tepuk tangannya via online aja ya Ya, emotikan Terima kasih ya Kak Freya Ya, selamat pagi Untuk teman-teman caregiver semuanya Salam sejahtera untuk kita semua ya Terima kasih banyak atas kehadiran teman-teman caregiver Dalam webinar kali ini Sudah meluangkan waktunya di tengah-tengah kesibukan Di hari keluarga ini ya Karena ini kan hari Sabtu waktunya family time gitu ya Tapi teman-teman masih meluangkan waktu untuk bisa hadir Bahkan saya lihat cukup banyak juga ini ya pesertanya ya Terima kasih banyak Jujur saya sangat senang sekali hari ini saya punya kesempatan Untuk bisa bertemu dan berbagi pengalaman dengan para caregiver hebat gitu ya Kenapa saya bilang hebat Ya, menjadi caregiver khususnya untuk orang dengan demisnya ya Itu bukan hal yang mudah Ada tantangan tersendiri dibanding caregiver pada umumnya gitu Butuh stok sabar yang banyak Untuk selalu sabar menjawab pertanyaan yang selalu diulang berkali-kali gitu ya Butuh mental yang kuat juga untuk menghadapi perilaku dan mood PDD yang kadang naik turun ya Suasana hatinya berubah-ubah tidak pasti ya dari waktu ke waktu Nah kalau saya di sini ketemu teman-teman caregiver semuanya Mungkin saya boleh cerita sedikit ya Rasanya saya seperti sedang masuk ke lorong waktu gitu ya 17 tahun yang lalu Waktu saya menjadi caregiver juga untuk ayah saya yang mengalami demensia karena Alzheimer Kurang lebih tahun 2005 waktu itu ya Dan saya lulus jadi caregiver tahun 2015 gitu Ya kurang lebih 10 tahun ya Saya kuliah kehidupan gitu Menghadapi up and down gitu ya Merawat PDD itu memang butuh Apa Kekuatan batin Kekuatan fisik juga Kekuatan hati juga ya Nah itu yang pada tahun-tahun itu yang masih saya belum banyak Mendapatkan pengetahuan tentang hal tersebut ya Karena di tahun 2005 itu informasi tidak berkembang secepat seperti sekarang Dan kebetulan saya juga belum bertemu dengan Alzheimer Indonesia gitu ya Jadi nggak punya komunitas gitu Nah kalau teman-teman sekarang nih alhamdulillah bersyukur ya Sudah berada di komunitas Alzi Jadi punya kesempatan memiliki tempat untuk selalu mengupdate informasi seputar demensia ya Seputar kesehatan perawatan terhadap demensia Bagaimana cara mengupdate keterampilan untuk merawat demensia gitu ya Dan yang jelas Alzheimer Indonesia ini komunitas ini bisa menjadi bagian dari support system untuk teman-teman caregiver Nah ini yang paling penting ya Support system untuk caregiver itu yang memang dibutuhkan ya Untuk teman-teman bisa bertahan dan kuat menjalani kesulitan-kesulitan yang dihadapi Itu ya intermezzo sedikit tadi Ya baik hari ini saya dan rekan-rekan saya akan mencoba untuk sedikit berbagi ke teman-teman Tentang informasi dan pengalaman seputar caregiver burnout gitu Tapi kalau boleh sebelumnya saya menyapa dulu nih ke teman-teman disini bagaimana hari ini kabarnya sehat semua Ya boleh mungkin bisa dijawab via chat atau mau ada yang open mic silahkan gimana kabarnya Kak Freya hari ini gimana kabarnya Kak Freya Alhamdulillah sehat nih Kak Alhamdulillah sehat Cuma lapar dikit Kak Oh iya lapar harus makan itu ya fisiknya harus sehat ya Karena kalau fisik kita sehat mental kita juga butuh asupan juga ya Perlu sehat juga emosi kita juga harus dijaga gitu Nah biasanya kalau kita bertanya tentang kabar itu paling banyak jawabannya biasanya apa ya teman-teman ya Biasanya kita sampaikan itu adalah kondisi fisik kita ya Kalau ditanya apa kabar baik gitu ya sehat Ya biasanya yang direport adalah kondisi fisik kita Pernahkah teman-teman kalau ditanya kabar pas lagi kondisi marah Atau kesel gitu ya atau lagi bad mood capek seharian menghadapi ODD gitu ya Kira-kira ditanya kabarnya gimana Kayaknya kita ngerasa gak enak ya mau jawab Gak baik gitu ya Sebenarnya secara fisik juga baik gitu ya Nah memang kadang-kadang sulit untuk bisa jujur menyatakan perasaan kita ke orang lain Atau mungkin kadang-kadang kita hanya jujur pada orang-orang tertentu saja gitu ya It's okay gak apa-apa ya Tapi jangan sampai kita gak jujur sama diri kita sendiri Dengan perasaan kita sendiri Nah kadang kita merasa sedih bilangnya aku gak apa-apa gitu ya Kalau lagi marah bilangnya buru-buru bilang aku baik-baik aja gitu Nah seolah-olah ini seperti penguatan diri ya untuk menghadapi persoalan Tapi sebetulnya tanpa sadar kita tuh sedang mengalihkan perhatian loh gitu ya Tidak menyadari kehadiran perasaan kita Nah kalau teman-teman caregiver sedang merasa marah nih Atau jengkel seharian lagi ngalamin bad day gitu ya Mungkin ada yang bekerja sambil mengasuh ya menjadi caregiver Misalnya pulang kerja di kantor banyak pekerjaan Pulang-pulang ke rumah ODD lagi cranky atau lagi rewel gitu ya Atau misalnya yang mengurus anak Anaknya lagi sakit lagi rewel Oke ODDnya juga ikutan rewel gitu Nah biasanya teman-teman ngapain Apa yang teman-teman lakukan Mungkin ada yang refreshing gitu ya Keluar cari udara sebentar Atau shopping Atau apa bertemu dengan teman untuk curhat misalnya ya Atau ada yang menenangkan diri dengan relaksasi gitu Atau ada yang dipakai tidur aja lah gitu ya Karena banyak nih biasanya yang bilang kalau lagi marah lagi sedih tuh pakai tidur aja Biar lupa nanti bangun-bangun juga udah gak inget masalahnya gitu ya Udah gak sedih lagi Nah tapi kenyataannya dari sebuah jurnal penelitian tuh menyatakan Kalau kita sering menyelesaikan permasalahan emosi kita dengan menyangkal Menghindari Mencoba untuk melakukan tapi bukan menyelesaikan Ini perlu berhati-hati gitu ya Karena kadang-kadang kita jangan-jangan bisa mengalami apa yang dinamakan burn out Nah kira-kira apa sih burn out itu Ya saya izin share screen ya teman-temannya Semoga gak lemot ini Sudah kelihatankah teman-teman Sudah ya oke Sudah Nah jadi apa sih sebetulnya burn out itu gitu ya Teman-teman mungkin ada yang baru pertama kali dengar kata-kata burn out Atau sudah pernah dengar sebelumnya mungkin bisa chat di Lewat chat ya bisa menyampaikan atau dia mau open mic Kira-kira apa sih yang teman-teman tahu tentang burn out Kalau lihat dari gambar disini ya Ini gambarnya lagi ada orang sedang duduk Pikirannya bermacam-macam tuh ya Ada awan yang Ada hujan, ada petir, ada benang kusut gitu ya Ada tanda tanya Kalau teman-teman lihat mungkin kayaknya lagi stres gitu ya dia ya Lagi stres Nah stres tuh sama gak sih dengan burn out gitu ya Nah kalau menurut later dan maslah ya burn out itu adalah kelelahan secara emosional Fisik maupun mental yang menyebabkan berkembangnya konsep diri negatif Dan kehilangan minat pada aktivitas sehari-hari Maaf Kak Kartika ini share screennya sepertinya hilang Oh belum jalan ya Oke sebentar ya Masih belum muncul kah? Sudah kan? Sudah muncul Sudah muncul ya Kayaknya gak bisa saya perlebat ya Kalau begini bagaimana? Slide through ya Sudah? Sudah muncul? Mungkin di stop share dulu Kak Ikan baru diituin lagi ya Oke Oke Sebentar ya Oke Saya share sekali lagi ya Semoga tidak macet Sudah muncul kah? Belum Kak Belum Kak Atau mungkin saya bantu Mungkin bisa dibantu ya Boleh Kak Ini saya bantu share screen ya Kak Sebentar ya Oke Sepertinya saya juga lagi freeze ini ya Enggak ya Enggak kok Kalau Kak Ikanya gak nge-freeze PowerPointnya aja Iya Nah ini apakah sudah terlihat Kak Ika dan juga yang lain Baik Sudah terlihat Bu Oke Ya jadi saya lanjutkan ya Jadi kalau menurut Later dan Mas Wah Burnout itu adalah Kelelahan secara emosional Fisik maupun mental Yang menyebabkan berkembangnya Konsep diri negatif Dan kehilangan minat Pada aktivitas sehari-hari Nah seperti yang sudah saya sampaikan tadi Fisik kesehatan itu Tidak hanya fisik Gitu ya Kesehatan itu juga secara mental Secara emosional Gitu ya Nah kalau ketiga aspek ini terganggu Ini bisa menyebabkan Berkembangnya konsep diri negatif Yang kayak apa sih Konsep diri negatif itu ya Jadi gak percaya diri Jadi merasa lemah Gitu ya Merasa gagal Tidak berdaya Yang akhirnya kehilangan minat Pada aktivitas sehari-hari Gak mau berbuat apa-apa Mengurung diri di kamar Jadi gak tertarik lagi Untuk melakukan aktivitas Yang berhubungan dengan hobi Misalnya ya Gitu Next Nah lalu bagaimana burnout ini Bisa terjadi pada caregiver Gitu ya Nah caregiver yang mengalami burnout itu Karena dia harus memikul tanggung jawab Bukan hanya untuk dirinya sendiri Tetapi untuk kebutuhan orang lain juga Gitu Nah lalu Next Bagaimana caregiver ini Awal mulanya bisa mengalami burnout Ya Berawal dari stress Gitu ya Awalnya mengalami stress Karena kenapa Berhubungan dengan ODD Itu kan butuh perasaan yang naik turun Ya Emosinya kadang naik turun Kadang marah Kadang sebel Kadang sedih Kadang kecewa Dan lain sebagainya Ya Nah ini menyebabkan kelelahan secara emosi Nah kalau sudah lelah secara emosi Ya menyebabkan fatigue physical exhaustion Muncul kelelahan yang berkepanjangan Jadi pengarahnya sudah ke fisik ya Merasakan nyeri pada bagian tubuh tertentu Ya terus kemudian pusing gitu ya Sering merasa capek padahal gak ngapa-ngapain gitu ya Nah kalau sudah fisik terganggu Emosinya terganggu Mentalnya juga menjadi terganggu gitu ya Kesehatan mentalnya terganggu Nah ini yang dinamakan dengan burnout teman-teman Nah kalau burnout ini tidak segera diatasi Menyebabkan depresi ya Bisa menyebabkan depresi Nah semoga ini tidak terjadi ya pada teman-temannya Jadi sebelum mengalami burnout harus diatasi dulu gitu Ya next Nah lalu apa sih gejala burnout ini ya teman-teman Mungkin bisa lihat ya di sini ya Salah satunya itu dalam mudah tersinggung gitu ya Gampang marah Sensitif gitu ya Kewalahan Selalu khawatir Terlalu berpikir Sesuatu yang belum terjadi sudah difikirkan gitu ya Overthinking Kurang tidur atau terlalu banyak tidur Nah kadang-kadang teman-teman Kalau lagi banyak pikiran juga jadi bikin sulit tidur ya Kalau saya waktu itu ngalaminya insomnia gitu Terlalu banyak tidur juga bisa menjadi salah satu gejala burnout Ya kok bisa gitu ya Gak pengen bangun gitu Gak pengen menghadapi kenyataan hari esok gitu Jadi bawaannya tidur Sudah dibuat tidur lagi sedih pakai tidur aja gitu Menghindari pergaulan sosial ya Ini karena kita sudah kehidangan minat untuk melakukan rutinitas sehari-hari Yang tadinya mungkin hobi berkebun Hobi traveling Melakukan itu tapi kok gak enjoy lagi gitu ya Yang biasanya seneng kongko Atau nongkrong gitu ya Ketemu teman-teman kok gak pengen gitu ya Menghindari untuk bertemu dengan orang lain ya Akhirnya merasa sedih dan putus asa yang berkepanjangan Mengurung diri di kamar Ya merasa marah pada orang tersayang Menyalahkan diri sendiri Menyalahkan ODD ya Kemudian akhirnya mengarah kepada fisik Gak nafsu makan Berat badannya jadi turun Sering nyeri tubuh atau sakit kepala ya Kemudian pemakaian obat-obatan Seperti obat tidur, obat antidepresi Dan badan rasanya lebih sering sakit Nah kalau teman-teman mungkin merasakan beberapa gejala yang ada di sini Lebih dari dua atau tiga minggu gitu ya Kok gak hilang-hilang gitu ya Perasaan seperti ini Mungkin teman-teman butuh bantuan secara profesional Next Nah lalu apa sih faktor resiko gitu ya Karakteristik caregiver yang seperti apa Yang bisa beresiko mengalami burnout gitu ya Yang pertama adalah tugas yang menuntut fisik gitu Jadi teman-teman caregiver mungkin merawat Ransia atau merawat demensia Yang tidak bisa merawat Melakukan aktivitasnya secara mandiri Misalnya ke kamar mandi harus dibantu Atau makan harus disuapin gitu ya Atau bangun juga perlu dibantu Nah ini menguras energi secara fisik ya teman-teman ya Jadi rawan juga untuk beresiko mengalami burnout Lalu merawat seseorang yang memiliki masalah perilaku Seperti penderita demensia Nah kalau yang ini energinya bukan cuma energi fisik aja ya Tapi energi secara emosional juga terpuras gitu ya Karena harus sabar menghadapi segala perubahan perilaku Orang dengan demensia Kesulitan finansial ini juga dapat beresiko Untuk mengalami burnout ya Ketika tidak ada persiapan untuk menghadapi Biaya-biaya yang tidak terduga gitu Kemudian kurangnya dukungan teman atau sosial support Nah ini yang saya bilang di awal tadi Ini penting gitu ya Karena kita butuh komunitas gitu Butuh teman untuk berbagi yang mengerti kondisi kita Nah tapi ini juga perlu Perlu di filter ya Tidak semua orang bisa mengerti kondisi kita Terutama kondisi orang caregiver yang merawat pasien demensia Tidak semua mengalami hal itu Tidak semua merasakan hal itu Jadi belum tentu semua juga bisa berempati Nah alih-alih kita membutuhkan dukungan Malah mendapatkan penghakiman gitu ya Mendapatkan judgment gitu ya Nah ini juga perlu diperhatikan Nah kemudian presentasi waktu yang dihabiskan untuk merawat lebih besar Nah ini teman-teman juga perlu mengevaluasi Apakah dalam satu hari itu Pembagian waktu antara merawat ODD dengan diri sendiri Sudah seimbang atau belum gitu Kadang kita karena saking sayangnya gitu ya Terlalu sayang, terlalu care gitu ya Kita fokus semua perhatian pada ODD gitu Sampai kita tidak memperhatikan lagi diri kita gitu Bahwa kita juga butuh istirahat Kita juga butuh untuk mengembalikan emosi-emosi positif yang sudah habis ya Sudah terkuras itu perlu dikembalikan dengan aktivitas-aktivitas yang menyenangkan Nah kadang-kadang ketidakseimbangan waktu ini juga beresiko untuk mengalami burnout gitu Next Nah lalu penyebab burnout pada caregiver ini apa? Kebingungan peran Membedakan peran sebagai pengasuh, pasangan, anak, dan keluarga Kalau saya boleh cerita sedikit pada waktu itu Saya sebagai anak dari ayah saya Jadi saya menjadi caregiver itu dari usia 23 tahun Saat saya belum menikah, belum berkeluarga Sampai saya sudah berkeluarga Nah kebingungan peran yang saya rasakan betul itu pada saat saya sudah berkeluarga ya Di posisi saya sebagai anak Dan di posisi lain saya sebagai istri dan ibu dari suami dan anak saya Nah pada saat itu ayah saya sudah di fase berat ya Di fase akhir yang sudah tidak lagi mengenali kami sebagai anggota keluarganya Jadi bisa dibayangkan perilakunya yang menganggap kami sebagai orang asing Marah-marah gitu ya Pada anak saya melempar-lempar barang gitu ya Membentak-bentak dan sebagainya Di satu sisi saya sebagai anak berusaha untuk memahami bahwa ayah saya sedang sakit Dan itu bukan perilaku yang disengaja Tapi di sisi lain saya sebagai ibu ya Naluri seorang ibu itu melindungi anaknya gitu ya Nah dilema dari perasaan inilah yang membuat saya kadang-kadang mengalami emosi yang Naik turun, up and down, saya bingung harus bersikap di posisi yang seperti apa gitu ya Sehingga menyebabkan kelelahan secara emosi gitu Nah kemudian kurang kendali diri Ini juga perlu, teman-teman caregiver juga perlu mengenali kemampuan dirinya sendiri Menggali potensi Sebenarnya apa sih yang bisa aku lakukan untuk menghadapi kesulitan ini gitu ya Meng-upgrade diri dengan keterampilan-keterampilan Pengetahuan-pengetahuan yang digunakan untuk bagaimana caranya mengasuh ODD Cara yang betul mengasuh ODD Perawatan yang baik, butuh kesehatan, pemeliharaan kesehatan yang baik gitu ya Itu perlu di-upgrade untuk diri sendiri supaya kita yakin Oh aku bisa kok gitu ya Aku tahu caranya kok gitu kan Jadi ketika menghadapi kesulitan-kesulitan itu Teman-teman percaya diri gitu Kemudian harapan yang tidak realistis Ini tadi ya kadang-kadang karena kita terlalu Ya bukan terlalu sayang, memang kita sayang dan ingin memberikan yang terbaik gitu ya Untuk ODD itu kadang-kadang kita mempush diri kita terlalu berlebihan Kita punya melebihi kemampuan yang kita mampu Jadi kita nggak melihat kapasitas kita Kita sanggup nggak sih gitu Atau kita butuh bantuan orang lain gitu ya Nah akhirnya pemenuntut diri terlalu tinggi Menganggap sebagai ini adalah tanggung jawab pribadi Itu padahal kalau ada salah satu anggota keluarga kita yang didiagnosa mengalami ODD Apa demensia Itu adalah butuh kerjasama ya Dalam seluruh anggota keluarga itu menjadi tanggung jawab bersama Bukan hanya tanggung jawab pribadi Gitu Next Nah lalu apa yang harus saya lakukan Gitu ya next Nah teman-teman caregiver butuh ini Next Teman-teman butuh resilien gitu Apa sih resilien itu Ini istilah baru apalagi Ini sudah burn out sekarang resilien Apalagi resilien itu ya Nah ini ada beberapa ahli yang menyatakan definisi tentang resilien ya Yaitu kemampuan untuk menghadapi kesulitan dengan cara yang positif Kemampuan seseorang untuk bisa beradaptasi dan merubah lingkungannya Atau merespon dengan cara yang sehat Dengan cara yang produktif untuk mengatasi kesulitan dan trauma dalam hidup Jadi sebenarnya resilien ini apa gitu ya Kemampuan untuk bangkit kembali Menghadapi dan mengatasi tekanan atau kesulitan hidup Next Nah berdasarkan dari hasil penelitian ini ya Riset penelitiannya Garcia yang gambar di tahun 2019 itu menyatakan Kalau seseorang yang memiliki kemampuan untuk bisa resilien Bisa bersikap positif Mentoleransi terhadap keadaan Yakin pada kemampuan untuk mengatasi masalah Itu dapat mengurangi kecenderungan burn out Gitu ya Oke next Nah kalau katanya Bob DeMarco gitu ya Alzheimer's caregiver rides the world's biggest, fastest, and scariest emotional rollercoaster every day Jadi caregiver untuk demensia ini menghadapi situasi-situasi yang perubahan-perubahan yang cepat gitu Kayak rollercoaster gitu ya Kadang menghadapi emosinya ODD itu pagi mereka baik-baik aja gitu ya Jangankan siang mungkin beberapa menit ke depan sudah marah-marah gak karuan gitu ya Mintanya macam-macam gitu Nah ini makanya kenapa caregiver untuk demensia itu butuh resilience ya Nah lalu aspek-aspek di dalam resilience itu tadi ya ada berapa saja Next Nah ini ya aspek-aspek di dalam resilience Ada personal competence dan tenacity Kegigihan Tidak mudah menyerah dan tahu kompetensi tadi yang sudah saya sampaikan Mengerti kemampuan bahwa ya saya mampu melakukan itu gitu Kemudian tolerating negative effect Mampu menerima efek-efek negatif dari setiap peristiwa Dari setiap kejadian yang terjadi Dari setiap hal-hal yang dihadapi itu Mampu menerima mentoleransi ya Mentoleransi efek-efek negatifnya Kemudian positive acceptance Ini melihat menerima secara positif Mengambil hikmah gitu ya Melihat sesuatu secara positif dibalik kesulitan gitu Ini sama dengan mengambil hikmah tadi ya Kemudian take control Mempunyai control terhadap diri sendiri Punya kontrol pikiran Berpikir positif ya Mengkontrol emosi Berusaha untuk tenang Mengkontrol diri bahwa saya mampu kok menyelesaikan permasalahan ini gitu Spiritual influence itu adalah hubungan dengan Tuhan ya Kepercayaan dan keyakinan kepada Tuhan Bahwa semua yang Tuhan berikan Skenario ini adalah ketetapan dari Tuhan Semakin kita mendekatkan diri dengan Tuhan Kita akan semakin resilience Next Nah ini ya Jadi apa menghadapi burnout itu Mudahnya gimana sih ya Teman-teman bisa ingat Tujuh hal ini ya T Tenang dan tetap berpikir positif Ya berusaha untuk tenang Nah tenang ini memang tidak bisa langsung ya Teman-teman perlu keterampilan juga Butuh belajar Mungkin teman-teman ada yang Suka melakukan relaksasi Meditasi Nah itu bagus ya Sekarang sudah banyak juga podcast-podcast Yang membantu kita untuk relaksasi secara mandiri Nah teman-teman bisa melatih itu Karena dengan relaksasi dan meditasi itu Membuat kita bisa fokus pada satu titik gitu ya Pikirannya tidak kemana-mana gitu Jadi kita bisa mengontrol pikiran Nah ini teman-teman perlu nih Untuk belajar tenang gitu ya Membantu sekali teman-teman untuk bisa berpikir positif Kemudian adaptasi dengan perubahan Jadi yakin bahwa perubahan di dalam hidup kita itu adalah sesuatu yang pasti Sesuatu yang permanen Ya itu adalah perubahan Ada siang, ada malam Ada suka, ada duka Tidak selamanya kita itu berada di atas Atau tidak selamanya kita berada di bawah Kalau sekarang teman-teman menghadapi kesulitan Pasti ada masanya teman-teman akan menghadapi kebahagiaan Netralkan dan kelola emosi negatif Ini yang sudah saya sampaikan di awal tadi Perlu menyadari apa yang kita rasakan Jangan terburu-buru untuk mengatakan aku gak apa-apa kok Aku baik-baik aja kok gitu Wajar kok teman-teman merasakan sedih ya Teman-teman merasakan marah itu wajar Capek itu wajar gitu Tapi berikan waktu kepada diri kita untuk merasa marah Merasa capek, merasa sedih gitu ya Kalau ibaratnya itu boleh bersedih tapi bersedih secukupnya Boleh marah tapi marah seperlunya gitu ya Nah itu juga butuh keterampilan juga ya Tidak bisa langsung jadi gitu ya Perlu diasah, perlu berlatih gitu Nah kemudian G, gigi dan tidak putus asa untuk menghadapi kesulitan Menggunakan kemampuan untuk mencari solusi Jadi kalau teman-teman sudah punya ilmunya Sudah tahu keterampilannya Semakin percaya diri bahwa saya bisa mencari solusi dengan kemampuan yang saya punya Dan jangan lupa ini bukan tanggung jawab pribadi Itu ya teman-teman tetap butuh dukungan dan bantuan dari orang lain Karena sejatinya kita adalah makhluk sosial Kita butuh berinteraksi dengan orang lain Nah yang terakhir H, harus tetap bersyukur dan percaya ketetapan Tuhan Nah kalau dilihat dari awal ini ya Dari huruf-huruf awalnya membentuk satu kata ya Satu kata itu adalah tangguh Jadi bagaimana teman-teman untuk menghadapi burnout Teman-teman butuh tangguh, butuh resilien Nah ini caranya Nah itu tadi ya penjelasan singkat saja Mengenai apa sih burnout itu Gejalannya bagaimana Bagaimana harus bisa resilien Nah kalau sekarang saya dan rekan-rekan akan memandu nih teman-teman Untuk mengajak, mencoba untuk berlatih Bagaimana sih supaya bisa resilien itu prakteknya gimana Mungkin tidak semua Tapi ini saya harap Semoga bisa membantu teman-teman untuk berlatih di rumah Membangun resilien Bagaimana caranya tangguh Next Oh gitu, oke Sebentar saya coba share screen yang cara latihannya ya Mungkin teman-teman bisa sambil menyiapkan Kalau di sampingnya ada kertas, ada bolpen Silahkan diambil dulu gitu ya Sambil saya coba untuk membuka PPT saya Mengajak teman-teman berlatih Apa sudah muncul ya PPT-nya Sudah Oke Mungkin saya pakai gini aja ya Supaya nggak hilang ya Nah ini teman-teman yang ada tiga cara Tiga latihan ya Tiga latihan supaya bisa resilien Nah ini salah satunya yang sudah saya sampaikan tadi Saya akan mengajak teman-teman untuk mengevaluasi Sebetulnya saya ini punya kemampuan nggak sih menelesaikan masalah gitu ya Saya punya kontrol nggak sih untuk menelesaikan masalah gitu Nah caranya bagaimana Nah ini saya sudah buat ya Ini contoh, ini sebagai contoh aja Tapi teman-teman nanti bisa mencoba Mencoba sendiri di rumah Menuliskan di sebuah kertas Dengan empat kolom seperti ini ya Caranya begini Teman-teman coba fikirkan satu peristiwa Atau satu keadaan Dimana teman-teman tuh berhasil Menghadapi kesulitan Apapun peristiwanya ya Boleh yang berhubungan dengan ODD Atau merawat lansia yang sedang sakit Apapun Yang teman-teman rasa Aduh itu peristiwa yang paling sulit Tapi kok Alhamdulillah ya Aku bisa mengatasi itu Nah dari situ teman-teman bisa mengevaluasi Pada saat itu Support apa yang teman-teman Bantuan apa yang teman-teman pada saat itu Bisa dapatkan gitu ya Mungkin kalau saya Di kondisi saya menjadi caregiver Waktu itu saya butuh bantuan keluarga Untuk bergantian menjaga gitu ya Karena saya gak mungkin menjaga sendirian Karena saya harus bekerja Malam harus mengasuh ODD gitu ya Secara emosi dan fisik Pasti akan lelah gitu Atau meminta bantuan teman Atau tetangga terdekat Ya pada saat itu saya juga Minta bantuan sama tetangga sekitar Karena pada saat itu Ayah saya suka sekali Keluar rumah tanpa pengawasan Nah ini butuh bantuan orang lain ya Saya titip-titip gitu sama tetangga kanan-kiri Kalau tahu ayah saya keluar Tolong saya diberitahu gitu ya Tolong dikembalikan lagi ke rumah gitu Nah ini sangat membantu Lalu strategi apa yang teman-teman Pada saat itu lakukan Untuk mengatasi keadaan Kalau saya pada saat itu ya Dalam kondisi saya burn out Dalam saya kondisi sudah tidak bisa berpikir Secara jernih Saya lakukan kesenangan-kesenangan Yang biasanya saya lakukan ya Saya suka nonton film Saya suka meditasi Saya menulis diary Saya bisa bermain musik Nah kalau teman-teman apa Ya itu bisa dituliskan Lalu quotes Quotes ini adalah satu kalimat inspirasi Atau satu kalimat inspiratif Yang membuat teman-teman itu bertahan Yang membuat teman-teman itu merasa Aku tetap bisa berjalan kok Melewati ini semua Aku pasti bisa Nah ini setiap orang bisa berbeda-beda ya Boleh berbeda-beda Mungkin teman-teman dapat inspirasi Dari membaca buku Dari menonton film Seperti itu ya Kalau saya waktu itu Kalimatnya This too shall pass Saya yakin bahwa ini semua akan berlalu Nah kata-kata itu Boleh teman-teman tempelkan Di manapun Di tempat Yang teman-teman biasanya lewati Boleh di kulkas Di meja kerja Atau di lemari Dan lain sebagainya Karena semakin sering kita melihat tulisan itu Itu akan terinternalisasi Kedalam diri kita Dan secara tidak sadar Itu akan merubah perilaku kita Nah lalu dilihat Di evaluasi Jadi problem solvingnya apa Jadi apa yang saya butuhkan Nah dari pengalaman itu Saya mengambil kesimpulan Bahwa saya itu butuh mengambil jeda Saya butuh mengambil waktu Mengambil jarak Ketika saya menghadapi Kemarahan Menghadapi kesulitan Ketika menghadapi ODT Nah teman-teman nanti Buat seperti itu Lalu Nah ini buat plannya My resilience plan Jadi teman-teman ketika nanti Sudah tahu ya tadi ya Apa aja yang dibutuhkan Bantuannya seperti apa Strateginya bagaimana Coachnya apa Problem solvingnya apa Nah teman-teman Buat plannya Kalau saya menghadapi hal yang serupa Menghadapi hal yang sama Apa yang akan saya lakukan Nah ini namanya Sebetulnya ini adalah teknik jurnaling Teknik menulis Teknik menulis itu juga membantu kita Untuk meredakan kecemasan Kenapa? Karena kita bisa melihat Gitu Divisualisasikan Apa yang ada di pikiran kita Tertulis kita bisa melihat Saya masih punya waktu Enggak ya Untuk mengajak teman-teman Mungkin ada yang mau sharing Tentang ini Resilience plan Masih ada waktu Masih ada waktu Kak Kartika Kurang lebih Kurang lebih Ya masih ada waktu Ya oke Oke Mungkin ada yang mau sharing Disini mau mencoba Mencoba sharing Tentang pengalamannya Dalam menghadapi Kesulitan Sudah berhasil Atau tidak Adakah yang mau open mind? Atau mau mencoba sendiri Di rumah gitu ya Nanti ya Boleh silahkan Ya nanti Ini mudah sekali Kok teman-teman Jadi bisa teman-teman Lakukan dalam sehari-hari Sambil nanti refleksi juga ya Nah sebenarnya Tujuannya untuk apa sih Tujuannya kita menuliskan ini Supaya kita bisa Mengevaluasi Cara mengatasi masalah Kita punya kendali Untuk memecahkan masalah Nah setelah itu Kita punya keyakinan Kita bisa percaya diri Bagaimana saya mampu Menghadapi kesulitan Wah ternyata saya bisa kok Gitu ya Kalau saya bisa melewati Hari kemarin Saya pasti bisa melewati Hari esok Gitu kira-kira ya Teman-teman refleksinya ya Nah saya harap Teman-teman nanti juga bisa Mencoba pelatihannya ini Sendiri di rumah Nah nanti masih ada lagi Teknik yang kedua Itu teknik bagaimana Kita mengontrol emosi Menyadari emosi Nah itu bagaimana caranya Nanti akan dijelaskan Oleh Kak Nabila ya Oke Terima kasih teman-teman Silahkan Kak Nabila Untuk melanjutkan Ya terima kasih Kak Kartika ini Jangan dipakai Aptiknya Kak Kartika aja Atau Oke silahkan Sebentar ya Saya coba Slideshow Sudah muncul? Belum Sudah muncul kan Masih gak bisa Masih keblok Ininya PPT-nya Oke Kalau gitu pakai ini aja ya Oke Silahkan Kalau saya bantu lagi Gak apa-apa Kak Tadi sinyalnya kan jelek ya Sekarang sudah bisa Iya Next turun sepertinya sinyalnya Iya Oke Siap Ini saya bantu Share screen lagi aja ya Kak ya Iya Saya tutup dulu ya Oke Silahkan Kak Freya Baik Oke Betul yang ini ya Kak ya Betul Terima kasih Kak Freya Terima kasih juga Butika Oke Selanjutnya saya akan mencoba Menjelaskan gitu ya Kepada Teman-teman Carekeeper Yang kedua Tadi sudah mungkin dijelaskan Sama Kak Tika Mengenai Tolering Negative effect Dan positive acceptance Jadi Mungkin saya jelaskan sendiri Pengertiannya itu Apa sih dari kedua aspek ini gitu ya Tolerating negative effect Seperti namanya Kita mencoba untuk Mentoleransi Dampak negatif Dan mencoba untuk Bersikap tenang gitu ya Untuk Dalam menghadapi masalah Lalu memiliki Kepercayaan diri Dalam menentukan tujuan Dan menyelesaikan masalahnya Lalu Ada kekuatan nih Punya kekuatan Untuk menghadapi stres Ataupun tekanan gitu Lalu Untuk positive acceptance-nya Jadi kita berusaha Untuk menerima gitu ya Menerima keadaan Secara positif Dan melihat dari sudut pandang Yang berbeda Menemukan makna Atau nilai gitu ya Value Dari kehidupan Dibalik kesulitan Yang sedang dijalani gitu Lalu ada juga Menjadi Kekuatan juga Ternyata Tolerating negative effect Dan positive acceptance ini Juga bisa menjadi Kekuatan untuk Menghadapi stres Dan tekanan Nah sebenarnya Langkah pertama Di dalam aspek Ini tuh apa sih Langkah pertamanya Secara simple aja Mulai dari melihat Perasaan gitu ya Memperhatikan perasaan kita Pengalaman emosionalnya gitu Lalu Sebenarnya Negative effect itu Ada apa aja Banyak Mungkin ada ketakutan gitu ya Ada marah Ada sedih gitu ya Mungkin Kalau orang Tidak pernah Marah gitu ya Tidak pernah Merasa sedih Mungkin kalau marah Kita Membiarkan gitu ya Membiarkan segala macam Perlakuan buruk itu Menghampiri kita Dan Membiarkan Bahaya itu Dilakukan pada orang lain Jadi Rasa marah itu Sangat wajar gitu ya Karena Dapat memacu kita juga Untuk bertindak nih Punya problem solving Untuk mencoba Mengubah keadaan Menjadi lebih baik Baik untuk diri kita sendiri Maupun Orang lain Jika mengalami Kesesahan gitu Kalau misalnya Tidak pernah merasa sedih Gimana Kalau tidak merasa sedih Berarti itu Tidak ada nilai penting Bagi kita gitu ya Jadi kita tidak Kurang Tidak atau kurang Menghargai Hal-hal yang kita miliki Jadi kalau misalnya Kehilangan sesuatu Kita tidak merasa sedih Mungkin kita tidak Menaruh banyak value gitu ya Tidak menaruh banyak Harapan gitu ya Kepada barang tersebut Atau Suatu individu Jadi Kesedihan ini Secara tidak langsung Membantu kita nih Untuk menjalani Menjalani kehidupan Dengan penutup Dengan mindful Dengan hal yang Ada di hidup Di hidup kita Dan merasa Kayaknya Saya tidak mau deh Kehilangannya gitu Lalu Menerima gitu ya Mentolerating negative effect ini Bukan harus Menyukai Ketidaknyamanan Emosional gitu ya Atau pasrah Atau merasa Sengsara gitu ya Atau berada di salah satu Di dalam Ruangan Yang penuh Dalam emosi negatif Itu enggak Cuma kita bisa Untuk menerima Kesulitan itu Rasa-rasa negatif itu Menjadi Emosi yang negatif Menjadi Emosi yang Oh iya Aku merasakan Kita lihat lagi Kira-kira yang bisa Aku lakukan Jika Merasakan Perasaan seperti ini Itu apa ya Nah ini akan kita bahas Di selanjutnya Boleh silahkan Kira di next Oke Ini adalah Seeing emotion differently Jadi kita berusaha Untuk melihat Emosi negatif Menjadi pandangan Yang berbeda Yang pertama Emosi negatif Penting untuk Langsungan hidup Seperti yang tadi Sudah saya sampaikan Gitu ya Emosi negatif Takut sedih dan marah Itu menjadi Kelangsungan hidup kita Kita bisa menjadi Apa ya Orang yang penuh Dengan problem solving Karena sudah Pernah merasakan Kejadian kemarahan Seperti ini Mungkin Kesedihan seperti ini Jadi kita Punya problem solving Dan mindful Untuk Kira-kira apa ya Yang bisa aku lakukan Kalau misalnya Bertemu dengan kejadian Atau perasaan Seperti ini lagi Lalu yang kedua Menerima kesesahan Atau kesulitan Atau tekanan Melihat emosi negatif Apa adanya Dan memubah Cara pandang Membayar perhatian Pada emosi Jadi Intinya Teman-teman caregiver Ini menjadi Pengamat Emosinya sendiri Dan keterampilan Ini itu Biasanya disebutnya Mindfulness Nah Mindfulness ini Apa ya Perhatian penuh Gitu ya Anda akan memperhatikan Penuh kepada Emosi Anda Kira-kira Apa sih yang aku rasakan Mungkin tadi Sempat disenyum juga Dengan Sama Butika Kadang kalau misalnya Lagi sedih Lagi marah Itu dibuat tidur aja Atau mungkin Menghindari Gitu ya Ya udahlah Ini hal yang biasa Udah biarin aja Itu menjadi salah satu Yang mungkin Bisa kita hindari Dan mulai Memperhatikan Emosi kita Sebenarnya apa Lalu yang ketiga Menjadi sadar Atau mindfulness Mengamati emosi Kita ada sedih Marah Yang sudah tadi disebutkan Memberi label Atau menggambarkan Emosinya Kalau misalnya Aku berdeguk kencang Atau keringetan Atau kira-kira Tangannya berkepal Apa sih Sebenarnya Yang aku rasakan Apakah sedih Apakah marah Lalu Ingin tahu Kira-kira Apa yang bisa Aku lakukan Dan tidak Menghakimi Emosi Udah lah Biarin aja Ini mungkin Aku Wajar Aku merasakan Ini Sepertinya Aku merasa sedih Terus Jadi itu Sebenarnya Lebih ke menghakimi Udah lah Nggak usah sedih Padahal sedih Dan emosi negatifnya Itu adalah Sangat wajar Lalu Belajar menangkap Catch Dan mengawasi Emosi Jadi bukan Bukan tentang Terlalu asik Pada saat ini Sehingga Nggak merasakan Emosi apapun Kayak ya Sudahlah Kalau sedih Ya sudah Kalau marah Ya sudah Biarkan aja Yang ketiga Ada keterampilan Yang membutuhkan Latihan Kesabaran Dan ketekunan Ya benar Ya benar Seperti yang Butika Tadi Sampaikan Bahwa Ini adalah Perlu Apa ya Latihan Perlu latihan Perlu terbiasa Karena Kadang nggak bisa Sampai marah Lalu tiba-tiba Mindful Kita mengamat Emosi kita Itu sangat jarang Kita perlu Latihan dulu Nah Waktu latihan terbaik Itu Biasanya saat Tidak tertekan Karena Kita bisa Meneliti Atau bisa Mengamati Oh kira-kira Kalau aku bisa Kalau aku sedang sedih Aku bisa melakukan Ini Jadi saat Ada perasaan Tertekan Atau sedih Sudah bisa Menganalisa Oh Aku ingat Waktu itu Aku sudah Menulis Atau berpikir Bahwa Kalau misalnya Aku sedih Aku bisa melakukan Ini Jadi Akan lebih mampu Untuk Menerapkan Emosinya Saat Tertekan Boleh Di next Oke Ini Mungkin Kegiatan Yang bisa Kita lakukan Eksersis Latihan Yaitu Facing Your Feelings Facing Your Feelings Jadi Ini adalah Kegiatan Yang Personalize Personalize Itu Maksudnya Dibuat Dan Disesuaikan Dengan Individu Tertentu Atau Masing-masing Individu Pasti Berbeda Punya Penyelesaian Punya Pandangan Tertentu Mungkin Aku Berikan Contoh Seperti Yang Sudah Ada Di Layar Yang Pertama Ada Kenali Dan Izinkan Nih Kalau Misalnya Lagi Sedih Jadi Kita Kenali Bahwa Kita Lagi Sedih Perasaan Saya Lagi Sedih Lagi Tidak Tenang Lagi Banyak Pikiran Tapi Tidak Apa-apa Saya Harus Menerima Perasaan Dengan Sepenuh Hati Saya Ada Sedikit Ruang Untuk Perasaan Sedih Jadi Kita Tidak Perasa Takut Atau Merasa Tidak Menghiraukan Atau Menghindari Terima Aja Kenali Dan Izinkan Lalu Yang Kedua Ada Perhatikan Kita Perhatikan Emosi Kita Perasaan Ini Kalau Sebagai Contoh Perasaan Ini Sebagai Ombak Mungkin Teman-teman Bisa Pakai Kalimat Yang 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 Lain Perasaan Seperti Ombak Membiarkannya Bisa Ke Atas Naik Turun Moodnya Bisa Kadang Nangis Bisa Kadang Marah Karena Capek Atau Dia Melandai Sampai Kepantai Melandai Ya Udah Biasa Jadi Perhatikan Seperti Apa Emosi Kita Pada Saat Itu Yang Ketiga Maaf Ada Hadirlah Jadi Be Present Saya Akan Mengalihkan Perhatian Teman-teman Itu Pada Saat Ini Kita Sedang Ngapain Mungkin Lagi Duduk Di Teras Kita Rasakan Sebenarnya Kita Rasakan Apa Mungkin Dari Dengar Mungkin Ada Cuitan Burung Mungkin Ada Penciuman Lagi Masak Atau Mungkin Ada Yang Niram Aspal Kadang Menjadi Ciuman Yang Sangat Khas Kita Rasakan Aja Mungkin Ada Angin Yang Bersih Kita Rasakan Dan Be Present Hadirlah Pada Saat Itu Dan Tidak Kacau Pada Emosinya Lalu Yang Keempat Yang Terakhir Adalah Mengatasi Emosi Yang Kembali Bahwa Kita Tahu Sangat Familiar Sangat Wajar Bahwa Perasaan Itu Mudah Kembali Apalagi Untuk Caregiver Demensia Bahwa Kayaknya Aku mengenali Bahwa Aku Kayaknya Akan Sedih Mungkin Dengan Kejadian Kejadian Tertentu Karena Pasti Ada Triggernya Atau Ada Satu Kejadian Yang Membuat Kita Sedih Jadi Langsung Aja Kita Tidak Apa-apa Bahwa Itu Sudah Pernah Kita Alami Sebelumnya Itu Yang Dilakukan Emosi Pasti Akan Datang Dan Pergi Akan Redam Dan Reduk Dan Terus Berpikir Bahwa Saya Akan Kembali Mengenali Emosinya Karena Sebelumnya Kita Sudah Mengenali Dikenali Dan Izinkan Dan Berpikir Bahwa Ini Hanyalah Ombak Ini Pasti Akan Membuat Mood Saya Ke Atas Dan Ke Bawah Atau Mungkin Ada Di Hari Flat Aja Jadi Kita Harus Mengenali Dulu Emosi Seperti Apa Lalu Mungkin Next Oke Selanjutnya Ini Mungkin Kegiatan Yang Teman-teman Bisa Lakukan Di rumah Mungkin Kalau Misalnya Teman-teman Sekarang Sudah Bisa Mempraktekannya Mungkin Bisa Sharing Mengatur Mengatur Emosinya Pada Saat Ada Kejadian Negatif Mungkin Bisa Disharingkan Apakah Ada yang Mau Bisa Langsung On mic Mungkin Kalau Mungkin Belum Ada Mungkin Saya Tanya Dulu Sama Kak Kartika Yang Dulu Sempat Menangani ODD Gimana Caranya Untuk Menerima Perasaan Negatifnya Mungkin Bisa Diceritakan Sedikit Untuk Pandangan Teman-teman Mungkin Kalau Pada Saat Itu Saya Masih Pada Saat Itu Belum Banyak Webinar Seperti Ini Cara Bagaimana Mengatasi Emosi Dan Sebagainya Jadi Lebih Banyak Pada Saat Itu Saya Lebih Banyak Denyai Lebih Banyak Bilang Saya Saya Harus Kuat Saya Gak Apa-apa Karena Kebetulan Saya Memang Anak Terakhir Anak Paling Bontot Anak Bungsuk Yang Akhirnya Merasa Bahwa Itu Adalah Tanggung Jawab Saya Jadi Ketika Perasaan Memang Betul Tidak Menyadari Perasaan Perasaan Yang Muncul Pada Saat Itu Karena Memang Itu Tidak Mudah Butuh Berlatih Yang Seperti Kak Nebila Bilang Tadi Terima Kasih Kak Kartika Ya Betul Karena Kadang Kita Tidak Sadari Sebenarnya Perasaan Kita Apa Dan Trigger Apa Faktor Kita Bisa Mempunyai Perasaan Sedih-sedih Aja Tapi Kita Tidak Bisa Kita Tidak Mau Atau Belum Bisa Mendetailkan Kira-kira Kenapa Perasaan Saya Sedih Karena Dengan Kita Memperhatikan Emosi Kita Kita Bisa Breakdown Kira-kira Yang Membuat Saya Sedih Seperti Apa Dan Kita Bisa Membuat Solusinya Kira-kira Misalnya Aku Lagi Sedih Seperti Ini Apa Yang Bisa Aku Lakuin Nah Ini Aku Dapet chat Dari Kak Sofia Pernah Lagi Burn Out Saya Ketaman Ketaman Itu Menjadi Salah Satu Solusi Misalnya Lagi Aduh Capek Banget Kayaknya Aku Butuh Waktu Kira-kira 5 Menit Atau 10 Menit Untuk Sendiri Untuk Sepertinya Aku Tidak Berada Dekat-dekat ODD Eh ODD Saya Ngintil Ternyata Sudah Ketaman Yang Saya Ya Sudah Saya Diimin Aja Misalnya Ditinggal Sebenarnya Saya Juga Punya Pengalaman Keluarga Yang Punya ODD Kita Juga Butuh Waktu Untuk Me Time Atau Butuh Sendiri Seenggaknya 5 Atau 10 Menit Sendiri Kita Berusaha Untuk Berfokus Pada Diri Kita Karena Sehari-hari Kita Sudah Fokus Dengan ODD Tersayang Kita Sudah Menaruh Semua Tenaga Semua Pikiran Semua Mental Juga Emosi K ODD Tapi Kita Juga Butuh Waktu Untuk Sendiri Untuk Memikirkan Kita Seperti Apa Fokus Kita Kepada Diri Kita Gimana Saya Juga Pernah Dengar Kadang Kalau Misalnya Ditinggal Sendirian Kita Malah Kepikiran Aduh Aku Udah Ninggal Gimana Di rumah Udah Udah Makan Atau Belum Meskipun Bersama Suster Atau Teman Yang Menemani Kadang Mungkin Bukartika Mengalami Kalau Misalnya Pergi Udah Makan Atau Belum Ya Nanti Kalau Misalnya Keluar Rumah Gimana Ada Pikiran Seperti Itu Itu Nah Itu Yang Kita Butuh Kita Butuh Me Time Yang Benar Benar Fokus Pada Diri Sendiri Gitu Jadi Kita Punya Waktu Untuk Memikirkan Mungkin Masa Depan Atau Mungkin Plan Untuk Mengurusnya Seperti Apa Mungkin Ada Pertemuan Apa Yang Perlu Aku Lakukan Untuk Bisa Menjadi Caregiver Yang Lebih Hebat Mungkin Itu Aja Mungkin Bisa Di Next Atau Teman Apakah Ada Yang Mau Sharing Mungkin Oke Belum Ada Mungkin Bisa Di Next Dulu Oke Ini Selanjutnya Kalau Misalnya Teman Teman Sudah Bisa Mengontrol Emosinya Dengan Empat Step Tadi Kenali Dan Izinkan Dan Untuk Kedepannya The Next Time I Am Distress Tekanan Ada Tekanan Atau Sedih Mengeluarkan Skrip Kesadaran Skrip Kesadaran Itu Yang Mana Yang Tadi Sebelumnya Yang Sudah Kita Yang Dicontohkan Dengan Butika Dan Memperhatikan Emosi Kita Seperti Apa Alih-alih Terlibat Dalam Metode Pelarian Lama Metode Pelarian Lama Itu Apa Banyak Banget Kalau Kita Merasa Capek Atau Stres Kadang Ada Sesuatu Yang Menghampiri Emosi Kita Jadinya Mungkin Self Harm Atau Mungkin Lebih Membiarkan Atau Tidak Menghiraukan Atau Mungkin Kita Bisa Jadi Depresi Karena Kita Tidak Bisa Mengeluarkan Emosi Kita Sebenarnya Apa Lalu Yang Kedua Memberi Batas Waktu Berapa Lama Akan Mencoba Untuk Memperhatikan Emosi Ini Ini Bisa Menjadi Awal Untuk Latihan Teman Teman Mungkin Kalau Misalnya Setelah Pelatihan Ini Masih Susah Sekali Merasanya Memperhatikan Emosi Aku Masih Belum Kebayang Mungkin Bisa Diberikan Batas Waktu Misal Sedang Marah Atau Lagi Sedih Kita Berikan Waktu 5 Menit Aku Akan Coba 5 Menit Untuk Merasakan Emosiku Kalau Misalnya Selama 5 Menit Kedepan Aku Bisa Berarti Mungkin Ini Salah Satu Solusi Yang Bisa Aku Lakukan Kalau Misalnya Merasa Seperti Ini Lagi Atau Mungkin 5 Waktu Rasanya Belum Cukup Aku Masih Merasa Deg-degan Masih Berkeringat Rasanya Pengen Memukul Mungkin Aku Akan Batas Waktu 5 Menit Lagi Untuk Kira-kira Aku Bisa Enggak Dengan Lakihan Seperti Itu Jadinya Kita Tahu Kira-kira Berapa Lama Biasanya Rata-rata Untuk Aku Menurunkan Emosiku Untuk Memperhatikan Emosiku Jadi Kita Bisa Latihan Jadi Batas Waktu 5 Menit Atau 10 Menit Untuk Mencoba Karena Seperti Yang Butika Bilang Tadi Butuh Latihan Dan Ini Perlu Rutin Agar Menjadi Terbiasa Oke Mungkin Dari Saya Cukup Segitu Mengenali Emosi Memperhatikan Emosi Teman Lakukan Mungkin Nanti HPPT Nya Akan Kami Kirimkan Di Grup Dan Mungkin Bisa Baca Baca Lagi Atau Mungkin Lupa Kemarin Itu Apa Facing Your Feelings Cara Caranya Seperti Apa Mungkin Bisa Dilihat Lagi Oke Mungkin Sesi Saya Sudah Cukup Mungkin Kita Lanjutkan Ke Sesi Terakhir Dengan Kak Fredy Mungkin Silahkan Selamat Pagi Kakak Kak Caregiver Thank you Sudah Bergabung Terima Kasih Kak Nabila Ini Sisi Saya Sisi Yang Terakhir Dari Aspek Resilience Tentang Spiritual Influence Jadi Apa Spiritual Influence Spiritual Influence Itu Kepercayaan Seseorang Pada Ketetapan Tuhan Kita Semua Percaya Bahwa Kita Percaya Sama Tuhan Kita Percaya Bahwa Dibalik Setiap Peristiwa Itu Pasti Ada Campur Tengannya Cuma Kadang Kadang Perilaku Kita Tindakan Kita Tidak Mencerminkan Itu Jadi Kalau Ada Sesuatu Kejadian Yang Menimpa Kita Terutama Kejadian Yang Buruk Atau Kejadian Yang Tidak Menyenangkan Sering Seringkali Malah Kita Blame Ke Orang Lain Kita Menyalakan Orang Lain Kita Menyalakan Lingkungan Seperti Kayak Tika Tadi Bisa Menyalakan Kenapa Saya Harus Merawat Orang Tua Saya Kenapa Saya Kan Anak Bungsuk Kenapa Kakak Yang Lain Yang Enggak Dan Yang Lebih Parah Lagi Bisa Kita Menyalakan Tuhan Kenapa Kejadian Ini Menimpa Saya Padahal Saya Sudah Baik Saya Sudah Rajin Beribadah Tuhan Mengizinkan Hal Ini Ke Saya Padahal Kalau Kita Bicara Tentang Aspek Spiritual Sekarang Kita Belajar Bagaimana Resilience Itu Bisa Menghadapi Pun Al Kita Harus Percaya Bahwa Kita Percaya Tuhan Tindakan Kita Harus Bisa Menunjukkan Mencerminkan Bahwa Kita Percaya Sama Tuhan Pagi Ini Sebelum Webinar Ada Itu Saya Sempat Ngobrol Dengan Teman Saya Teman Kuliah Yang Saya Sudah Tidak Ketemu Lama Kemudian Dia Chatting Kemudian Ada Sesuatu Case Di Grup Chatting Kita Terus Saya Tanya Itu Kenapa Kamu Posting Apa Sampai Rame Di Grup Terus Akhirnya Dia Cerita Ternyata Itu Masalah Sepele Bagi Saya Kirim Saya Masalah Sepele Tapi Kok Bisa Ada Yang Marah Marah Di Grup Dan Sebagainya Terus Dia Bilang Saya Punya Pandangan Hidup Sudah Berbeda Nah Itu Yang Kedua Bersyukur Dalam Setiap Keadaan Dan Kesulitan Hidup Kadang Kita Bersyukurnya Ya Pada Saat Kita Senang Aja Pada Saat Kita Senang Aja Pada Saat Kita Dapat Duit Banyak Pada Saat Kita Menang Lotre Pada Saat Kita Jalan Jalan Pada Kita Kita Makan Enak Kita Bisa Bersyukur Kita Bisa Bila Tuhan Itu Luar Biasa Tetapi Pada Saat Kejadian Yang Buruk Menimpa Kita Kejadian Yang Tidak Menyenangkan Menimpa Kita Apakah Kita Bisa Tetap Bersyukur Nah Itu Hal Yang Kelihatannya Mudah Tetapi Sukar Untuk Dilakukan Kita Perlu Belajar Hari Ini Bahwa Kita Harus Bersyukur Bukan Hanya Di Dalam Keadaan Yang Baik Tapi Kita Juga Harus Bersyukur Dalam Keadaan Yang Tidak Baik Keadaan Yang Buruk Itu Akan Luar Biasa Teman Saya Tadi Akhirnya Dia bilang Pandangan Hidup Saya Sudah Berubah Setelah Enam Buaring Masuk Ke Jantung Saya Teman Kakak Kediver Bayangkan Kadang Kita Mengeluh Kadang Kita Mengeluh Waduh Ini kok Hidupnya Susah Tapi Seringkali Ketika Kita Mendengar Orang Saya Sering Sharing Sama Kak Tika Dan Nabila Saya Bilang Kalau Sesuatu Yang Tidak Menyangkut Nyawa Tidak Usah Dipikirkan Boleh Seperti Tadi Boleh Marah Boleh Apa Tapi Jangan Sampai Buat Kita Burn out Karena Itu Tidak Menyangkut Nyawa Teman Saya Dia bilang Dia bisa Berubah Karena Ada Enam Buah Ring Di Jantungnya Saya Tanya Kenapa Apakah Itu Karena Korosterol Ataukah Karena Tekanan Darah Tinggi Dibilang Dokter Sudah Periksa Semua Tanda Vital Oke Akhirnya Mengambil Satu Kesimpulan Bahwa Itu Dari Genetika Nah Seperti Itu Apakah Terus Dia Langsung Marah Kepada Orang Tuanya Jadi Kalau Kita Belajar Resilience Kita Belajar Spiritual Influence Kita Akan Menyadari Bahwa Kita Tetap Percaya Bahwa Semua Itu Terus Campur Tangan Dari Tuhan Jadi Saya Sudah Punya Banyak Pengalaman Dimana Pandangan Orang Itu Berbeda Sangat Berubah Drastis Teman Saya Ada Yang Kena Cancer Kena Lain-lain Itu Pandangannya Bisa Berbeda Akhirnya Dia Bisa Bersyukur Dalam Kondisi Dia Yang Seperti Itu Tidak Menyenangkan Dia Tetap Bersyukur Dan Dia Menyadari Bahwa Dia Fokus Pada Fokus Pada Apa Yang Dia Tidak Punya Itu Yang Buat Apa Namanya Dia Jadi Bersyukur Kita Tahu Bahwa Kejadian Bisa Menimpa Kita Apalagi Waktu Kita Mengurus ODD Semua Sama Bisa Kejadian Yang Sama Tapi Kenapa Yang Lain Bisa Tangguh Yang Lain Bisa Nggak Jadi Yang Terpenting Adalah Sebenarnya Bukan Karena Kejadian Yang Menimpa Kita Tetapi Bagaimana Respon Yang Kita Berikan Terhadap Kejadian Tersebut Kita Belajar Itu Jadi Kita Yang Bertanggung Jawab Atas Hidup Kita Jadi Jangan Sampai Kejadian Itu Mempengaruhi Hidup Kita Tetapi Kita Harus Melihat Seperti Nabilah Tadi Bagaimana Respon Kita Itu Yang Kedua Jadi Makanya Saya Waktu Sering Ke Orang Menikah Saya Selalu Dengar Ada Ikatan Janji Harus Bersama Harus Setia Dalam Segala Keadaan Baik Suka Maupun Duka Saya Sempat Dalam Hati Saya Kenapa Harus Selalu Duka Dan Suka Kenapa Suka Dan Senang Atau Kenapa Suka Dan Happy Tapi Kenapa Harus Ada Itu Hari Ini Saya Belajar Ternyata Ini Buat Kita Supaya Kita Bersyukur Bahwa Dalam Segala Keadaan Kita Harus Terima Jangan Sampai Keadaannya Memburuk Kita Lari Tetapi Kita Tetap Bersyukur Yang Kedua Dan Yang Ketiga Menjaga Hubungan Spiritual Dengan Tuhan Ini Penting Juga Jangan Sampai Ada Kejadian Yang Tidak Menyenangkan Lalu Kita Bilang Sudah Tuhan Tuhan Kita Tidak Perlu Tuhan Padahal Kita Tahu Bahwa Tuhan Selalu Baik Buat Kita Anugerah Selalu Baru Buat Kita Jadi Kita Belajar Itu Saya Punya Teman Saya Dokter Kandungan Dan Dia Sempat Kirimin Saya Video Tentang Pasien Dia Bilang Fred Kamu Lihat Pasien Ini Baik Baik Aja Baru Umur 20 An Atau 30 An Lihat Kemudian Lagi Ngobrol Ngobrol Dengan Dia Normal Sama Sekali Tapi Dia Bilang Ke Saya Kenapa Kamu Bisa Lihat Dua Tiga Jam Kemudian Dia Nggak Ada Dengan Anaknya Kakak-kakak Semua Bisa Lihat Betapa Tekanannya Yang Dialami Oleh Teman Saya Jadi Yang Dokter Ini Dia Bisa Lihat Sesuatu Yang Dia Tahu Dua Tiga Jam Kemudian Orang Ini Akan Meninggal Karena Saturasinya Turun Dan Dia Tidak Bisa Berbuat Apa-apa Untuk Menyelamatkan Orang Itu Nah Kalau Dia Nggak Punya Hubungan Spiritual Dengan Tuhan Dia Bisa Stress Bahkan Ada Yang Mengalami Seperti Itu Sehingga Dia Juga Harus Kuat Gitu Loh Ya Kayak Tadi Dia Punya Relasi Dia Bisa Curhat Ke Saya Dia Bisa Dengan Tuhan Spiritualnya Sehingga Dia Bisa Ngobrol Dengan Tuhan Nah Hari Ini Kita Belajar Itu Jadi Kesimpulannya Adalah Dimensi Spiritual Influence Ini Ini Melengkapi Apa Yang Sudah Disampaikan Oleh Kakika Dan Kak Nabila Sering Kita Tidak Terbuka Ya Kayak Tadi Bu Tiga Bilang Yang Paling Penting Jangan Kita Menyangkal Jangan Kita Menyangkal Oh Ini Nggak Ada Kalau Ditanya ODD Gimana ODD Kamu Oh Baik 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 Padahal ODD Nggak Baik Kan Kita Tahu Kita Tahu Dan Kita Sadar Bahwa Mengurus ODD Susahnya Setengah Mati Bebannya Berat Jadi Kita Menyangkal Itu Tapi ODD Baik Baik Aja Kalau Saya Sudah Pikun Marah Marah Jadi Akhirnya Kita Curhat Kita Ke Arah Yang Negatif Saling Curhat Curcol Akhirnya Meluh Lebih Ke Arah Meluh Tapi Kalau Kita Tidak Menyangkal Hal Itu Tapi Kita Menerima Seperti Tadi Yang Katika Bilang Kemudian Dari Sisi Dari Sisinya Karena Bila Kita Bisa Mengatasi Menghadapi Emosi Kita Menghadapi Perasaan Kita Akhirnya Waktu Kita Ketemu Kakak Yang Lain Kita Bisa Cerita Eh Saya Punya ODD Sering Marah Kamu Pernah Ngalami Nggak Oh Ya Saya Pernah Ngalami Nah Gimana Caranya Oh Caranya Saya Bawa Makanan Yang Dia Sukai Saya Mengalihkan Perhatian Akhirnya Dia Tidak Marah Lagi Nah Itu Jadi Ketika Kita Ketemu Kita Akhirnya Bersyukur Dan Kemudian Kita Mencari Solusi Ya Jadi Kita Bukan Memeluh Kemudian Seperti Apa Yang Kita Tahu Karena Kita Sadar Bahwa Menghadapi Orang ODD Itu Tidak Gampang Ya Itu Yang Kita Bisa Pelajari Ya Hari Ini Jadi Tujuan Akhirnya Apa Kenapa Kita Harus Bersyukur Kenapa Harus Kita Punya Spiritual Influence Karena Tujuan Akhirnya Supaya Kita Bisa Memberikan Yang Terbaik Buat ODD Kita Apapun Kejadian Baik Itu Baik Maupun Yang Tidak Baik Kita Tetap Bisa Melayani Dengan Memberikan Yang Terbaik Buat Mereka Sehingga Jika Terjadi Satu Risiko Misalnya Mereka Sudah Tidak Ada Itu Tidak Ada Penyesalan Tidak Ada Penyesalan Kemudian Tidak Ada Perasaan Bersalah Oh Saya Belum Melakukan Sesuatu Yang Terbaik Buat Dia Jadi Itu Sesi Ini Sangat Melengkapi Apa Yang Disampaikan Oleh Bu Tika Dan Nabilah Oke Saya Masih Punya Waktu Tafria Masih Silahkan Oke Saya mau Sharing Dikit Masalah Yang Spiritual Influence Jadi Saya Lahir Secara Prematur Jangan Lihat Badan Saya Yang Sudah Besar Kayak Gini Saya Lahir Secara Prematur Dan Waktu Itu Saya Lahir Di Kampung Jadi Bukan Di Provinsi Bukan Di Kabupaten Di Kecamatan Yang Terpencil Di Maluku Lahir Dalam Kondisi Prematur Kemudian Setelah Saya Ngomong Dengan Setelah Saya Dengar Cerita Dari Kakak Kakak Dari Orang Yang Lain Itu Ternyata Berat Badan Saya Nggak Sampai Satu Kilo Kemudian Kalau Ada Yang Datang Jenguk Itu Lihat Saya Dingin Kemudian Badan Saya Semua Dingin Yang Katanya Yang Panas Cuma Di Daerah Dada Jantung Kemudian Waktu Itu Nggak Ada Inkubator Nggak Ada Jadi Papa Saya Sangat Telaten Kemudian Kiri Kanannya Dikasih Strong Ken Namanya Dulu Yang Lihat Saya Selalu Keluar Langsung Geleng-geleng Kepala Dan Bila Ini Pasti Lewat Pasti Nggak Ada Semua Semua Bila Pasti Nggak Ada Lihat Kondisi Saya Seperti Itu Tapi Kenyataannya Saya Bisa Tetap Hidup Saya Tetap Bisa Hidup Karena Papa Saya Papa Dan Mama Saya Orang Seperti Itu Bisa Pelihara Saya Saya Bersyukur Untuk Kondisi Ini Saya Sampai Banyak Yang Bila Kamu Kalau Lahir Keluarga Lain Bisa Nggak Ada Terus Saya Bila Waktu Kecil Waktu Istri Saya Dengar Cerita Kalau Anak Kecil Meninggal Itu Jadi Malekat Saya Dengar Gitu Sudah Jadi Malekat Sudah Punya Sayap Terus Karena Saya Lahir Bulan 7 Kalau Lahir Normal Berarti Saya Lahir Bulan Desember Seperti Itu Jadi Saya Nggak Tahu Kalau Orang Hamil Sembilan Bulan Jadi Itu Yang Saya Alami Jadi Saya Dalam Hidup Saya Merasa Saya Nggak Bisa Membalas Kebaikan Papa Saya Ketiga Papa Saya Stroke Itu Pada Saat Usia Sekitar 73 Kemudian Meninggal Pada Saat Usia 81 Jadi Sekitar 8 Tahun Nah 8 Tahun Itu Saya Dengan Papa Saya Saya Sempat Merawat Papa Saya Dan Saya Merasa Saya Belum Memberikan Yang Terbaik Saya Belum Memberikan Yang Terbaik Dan Waktu Papa Saya Sakit Yang Terakhir Saya Merasa Saya Kecelongan Karena Biasanya Setiap 6 Bulan Saya Periksa Kalau Orang Tua Hati-hati Periksa Elektrolit Jadi Kalsium Natrium Seperti Itu Tetapi Waktu Itu Saya Lupa Saya Lupa Akhirnya Elektrolit Turun Kemudian Akhirnya Harus Dibawa Masuk Rumah Sakit Dan Ternyata Kena Penumonya Saat itu Saya Sudah Merasa Bersalah Saya Kok Nggak Merawat Dengan Baik Kemudian Waktu Masuk ICU Kemudian Dipasang Ventilator Terus Berapa Hari Kemudian Sudah Agak Baik Keluar Ke Kamar Biasa Ketika Keluar Di Kamar Biasa Itu Saya Tetap Yang Merawat Sekitar 20 Hari Waktu Saya Masa Rumah Sakit Ada Satu Ketiga Susternya Tanya Boleh Nggak Saya Ngelap Papa Karena Papa Tidak Bisa Mandi Pakai Kain Lab Saya Langsung Silahkan Tetapi Saya Perhatikan Ketika Selesai Di Lab Langsung Papa Menggigil Mungkin Perubahan Suhu Setelah Menggigil Itu Langsung Badannya Drop Semua Drop Akhirnya Nggak Ada Nah Saat Itu Saya Kakak Kakak Semua Caregiver Bisa Lihat Itu Sudah Tahun 2009 Sekarang Sudah 2022 Sudah 12 Tahun Lebih Tapi Masalah Itu Tetap Ada Dan Ini Saya Nggak Pernah Cerita Ke Kakak Saya Mereka Semua Nggak Tahu Kalau Ada Kejadian Seperti Ini Hari Ini Saya Curhat Saya Sharing Ke Kakak Kakak Semua Jadi Supaya Mengerti Bahwa Sebenarnya Kita Semua Punya Masalah Yang Sama Kita Bisa Mengalami Hal Ini Saya Bisa Bone Jadi Saya Merasa Saya Salah Keputusannya Kenapa Saya Membiarkan Bapak Saya Dibersihkan Dengan Lap Yang Air Dingin Kenapa Saya Nggak Coba Dulu Itu Air Panas Apanda Dan Sebagainya Tetapi Saya Nggak Bisa Menyalahkan Suster Kalau Kita Belajar Spiritual Influence Ini Saya Nggak Bisa Menyalahkan Suster Saya Nggak Menyalahkan Tuhan Karena Saya Lihat Waktu Sakit Itu Bapak Punya Keinginan Untuk Hidup Masih Tinggi Masa Saya Langsung Menyalahkan Tuhan Saya Belajar Spiritual Influence Akhirnya Saya Bisa Mengatasi Itu Walaupun Sampai Sekarang Terus Terang Perasaan Bersalah Itu Tetap Ada Sampai Kapan Pun Saya Rasa Tetap Ada Karena Saya Tahu Sejarah Saya Kenapa Saya Begini Ini Keren Bapak Saya Dan Mama Saya Tapi Saya Nggak Bisa Membalas Kebaikannya Mereka Hari Ini Kita Belajar Bisa Burn Out Karena Hidup Kita Tanggungjawab Kita 100% Ini Adalah Pilihan Bukan Kita Oh Nggak Mau Ini Nggak Kita Punya Pilihan Bahwa Kita Harus Resilien Supaya Kita Tidak Burn Out Dan Kita Bisa Mengendapi Hidup Yang Lebih Lebih Lagi Demikian Kita Masuk Di Kegiatan Kita Saya Takutnya Nanti Sudah Panjang Kegiatan Kita Nah Kegiatan Saya Di Di sesi saya ini Menurut saya Sangat Sederhana Yaitu Diari Syukur Keliatannya Sederhana Keliatannya Gampang Tapi Kita Nggak Pernah Lakukan Atau Bahkan Kita Nggak Tahu Hari ini Kita Belajar Disini Kita Sudah Buat Templatenya Ada Kolom Hari Tanggal Dan Waktu Saya Berharap Nanti Kata-kata Yang Hadir Sekarang Ini Nanti Pulang Bisa Kerja Mandiri Di Rumah Atau Juga Nanti Mau On mic Mau Kita Sharing Nggak Apa-apa Jadi Cuma tulis Tiga Peristiwa Setiap Hari Selama Satu Minggu Kita Coba Selama Satu Minggu Kemudian Tulis Peristiwanya Tolong Ditulis Dengan Jelas Nah Ketiga Peristiwa Itu Terjadi Itu Tulis Juga Perasaan Pikiran Yang Muncul Yang Seperti Tadi Kak Nabila Dan Kak Ika Bilang Perasaan Itu Waktu Muncul Tulis Saja Jangan Kita Merasa Tidak Apa-apa Saya Tidak Apa-apa Saya Tidak Apa-apa Saya Tidak Apa-apa Jangan Kita Tulis Apa Yang Kita Rasakan Kemudian Kita Fokus Pada Apa Yang Bisa Kita Syukuri Dari Kejadian Tersebut Kejadian Apapun Baik Yang Tidak Menyenangkan Sekalipun Pasti Ada Yang Bisa Kita Syukuri Saya Ambil Contoh Ini Kejadiannya Kalau Anak ABG Sekarang Bilang Anak Buda Sekarang Bilang Lagi Viral Lagi Viral Kenapa Karena Kejadiannya Baru Kemarin Kejadiannya Baru Kemarin Tanggal 18 Bulan 3 2022 Jam 9 Pagi Ruang Tamu Saya Itu Lagi Direnovasi Karena Keliatannya Ada Rayak Di Plafon Jadi Saya Pikir Aman Barang Barang Saya Yang Dibawa Kemudian Pada Saat Mau Diperbaiki Kemarin Lemari Lemarinya Dibuka Waduh Ternyata Ada Satu Lemari Yang Berisi Dokumen Dokumen Saya Yang Saya Sudah Simpan Saya Jaga Baik-baik Itu Dimakan Rayak Termasuk Diary Waktu Saya SMP Saya SMA Saya Kuliah Itu Dimakan Rayak Nah Kakak-kakak Bisa Bayangkan Itu Saya Sudah Simpan Puluhan Tahun Tiba-tiba Dimakan Rayak Habis Saya Ngecek Gitu Ada Tiga Apa Namanya Tiga Diary Itu Itu Yang Dua Sudah Habis Benar-benar Habis Yang Satu Masih Bisa Kebaca Sedikit Nah Apa Si Yang Saya Rasakan Waktu Itu Saya Sangat Rasakan Sedih Ya Karena Menurut Saya Ini Benda Yang Sangat Berharga Jadi Saya Waktu Diary Saya Waktu SMA Itu Saya Pernah Ikut Lomba Cerah Cermat 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 Jakarta Kemudian Waktu Kuliah Saya Pernah Ulang Tahun Kemudian Teman-teman Saya Semua Nulis Diary Kasih Ke Saya Tentang Saya Bagaimana Ketemu Bahkan Ada Yang Nulis Terima Kasih Sebelum Ketemu Kamu Saya Hanya Seperti Ini Tapi Setelah Ketemu Kamu Saya Jadi Seperti Ini Ini Satu Apresiasi Yang Baik Buat Saya Tiba Tiba Itu Hilang Semua Dan Saya Tidak Bisa Menyelamatkan Itu Kalau Kayak Gini Terus Saya Salahkan Sapa Masa Saya Salahkan Layap Nakal Masuk Ke Rumah Saya Tanpa Permisi Terus Makan Diary Saya Tetapi Perasaan Sedih Itu Ada Namun Kemudian Ada Hal Yang Disyukuri Apa Saya Belajar Resilien Apa Yang Harus Saya Syukuri Dari Kejadian Ini Saya Sedih Tetapi Apa Yang Saya Syukuri Ternyata Tuhan Saya Langsung Dapat Satu Pemikiran Kognitif Bahwa Ternyata Tuhan Ingin Buat Saya Tidak Melihat Masa Lalu Saya Fokus Pada Masa Sekarang Dan Masa Depan Kalau Masa Lalu Saya Bisa Berarti Buat Orang Lain Masa Depan Saya Harus Lebih Berarti Lagi Jadi Saya Jangan Fokus Ke Masa Lalu Contoh Mungkin Ada Ini Sudah Kasih Contohnya Masih Belum Ada Kalau Belum Ada Next Ini Contoh Diari Syukuri Jadi Kalian Kan Bisa Buat Seperti Ini Kita Sudah Buat Kemudian Next Refleksinya Apa Refleksinya Apa Dari Webinar Kita Hari Sampai Sesi Yang Terakhir Ini Yang Pertama Kita Tadi Sudah Belajar Tentang Tiga Teknik Resilience Yang Pertama Adalah My Resilience Plan Rencana Resilience Kita Kita Buat Rencana Kemudian Kita Menghadapi Strategi Dalam Menghadapi Persoalan Ingat Persoalan Itu Tidak Bisa Kita Avoid Tidak Kita Boleh Menyangkal Tetapi Kita Benar-benar Sadar Bahwa Masalah Itu Ada Kemudian Kita Buat Rencana Dan Strategi Untuk Menghadapi Persoalan Itu Yang Dari K3 Kemudian Dari Kak Nabila Kita Harus Menghadapi Perasaan Kita Kita Balik lagi Tidak Boleh Menyangkal Perasaan Kita Tetapi Bagaimana Kita Menghadirkan Itu Seperti Tadi Sudah Identify Kita Sadar Dan Sebagainya Kemudian Kita Menyadari Dan Kita Merasakan Emosi Itu Terus Kita Bagaimana Mengatasi Emosi Kita Terutama Emosi Emosi Yang Negatif Kita Bisa Atasi Dan Yang Terakhir Adalah Diari Syukur Itu Gratitude Jurnal Yang Kita Panggil Diari Syukur Kita Bersyukur Dalam Segala Keadaan Jadi Bukan Hanya Dalam Keadaan Baik Tapi Dalam Melakukan Tiga Teknik Ini Secara Rutin Di Rumah Maka Kita Bisa Dapat Membantu Kita Mengurangi Bun Malah Meningkatkan Resilience Kita Itu Yang Refleksi Yang Kita Bisa Dapat Pada Hari Ini Kami Berharap Supaya Semoga Ini Tiga Teknik Resilience Ini Bisa Membantu Kakak-kakak Untuk Menghadapi Pekerjaan Menghadapi ODD Demikian Kak Fria Saya Kembalikan Kak Fria Baik Terima kasih Banyak Untuk Tiga Pembicara Kita Yang Luar Biasa Ada Kak Kartika Ada Kak Nabila Kemudian Terakhir Ada Kak Freddy Ini Saya Stop Share Dulu Oke Kita Sekarang Memasuki Sesi Q&A Jadi Silahkan Kalau Misalnya Ada Yang Ingin Bertanya Untuk Disampaikan Dulu Melalui Kolom Chat Karena Saya Lihat Sudah Cukup Banyak Juga Yang Sedang Merespon Lewat Chat Mungkin Saya Akan Memilih Salah Satu Dulu Dan Mohon Maaf Sebelumnya Karena Waktu Yang Terbatas Jadi Mungkin Nanti Akan Ada Yang Tidak Bisa Dijawab Jadi Untuk Yang Mungkin Nanti Kalau Misalnya Ada Yang Belum Terjadi Nanti Akan Saya Jawab Melalui WI Mungkin Begitu Ya Terima Kasih Banyak Kak Kart Jadi Nanti Yang Belum Terjawab Bisa Dijawab Melalui WI Group Ya Kakak Semuanya Oke Yang Pertama Ini Dari Ibu Indri Saya Akan Bantu Membacakan Saya Mendampingi Ibu Saya Yang Demensia Sejak 7 Bulan Lalu Sendirian Karena Kakak Adik Di Luar Kota Semua Kondisinya Sudah Lupa Parah Termasuk Ke Saya Anaknya Sering Marah-marah Juga Sampai Pernas Di Satu Masa Saya Cuma Bisa Menjawab Seperti Robot Jadi Iya Iya Aja Karena Jawaban Itu Yang Cukup Bisa Diterima Oleh ODD Bisa Dibilang 6 Begitu Ya Tanpa Ekspresi Setiap Ditanya Otomatis Jawab Iya Nah Apakah Itu Termasuk Burnout Juga Kakak Kaka Pembicara Mungkin Bisa Memberikan Pencerahan Iya Ini Mau langsung Dijawab Atau Melanjutkan Pertanyaan Berikutnya Dulu Atau Gimana Langsung Dijawab Kak Langsung Saja Mungkin Oke Baik Oke Ya Kepada Kak Indri Ini Saya I feel You Banget Gitu Ya Saya Pernah Merasakan Di posisi Yang sama Dengan Kak Indri Waktu Awal Saya Perawat Ayah Saya Apalagi Ini Kak Indri Baru 7 Bulan Tadi Kalau Tidak Bisa Dibayangkan Ya Bisa Dibayangkan Betapa Shock Mungkin Ya Bukan Shock Tapi Peradaptasi Adaptasi Terhadap Perubahan Perubahan Yang Biasanya Tidak Pernah Dialami Jadi Mengalami Hal Seperti Itu Yang Ditanyakan Adalah Bagaimana Apakah Termasuk Burnout Nah Burnout Ini Sebetulnya Tidak Bisa Hanya Dari Tidak Bisa Diidentifikasi Dari Satu Gejala Saja Yang Seperti Sudah Wah Aku Berat Badannya Turun Jangan Jangan Aku Burnout Hanya Dari Itu Saja Atau Mungkin Dari Hal Lalu Kayaknya Aku Tidur Tapi Hanya Satu Gejala Itu Aja Tapi Aku Tetap Merasa Baik Baik Aja Kayaknya Dan Nggak Ada Masa Yang Lain Lain Itu Perlu Di Identifikasi Juga Apakah Jadi Gejala Burnout Itu Bisa Dari Beberapa Hal Gabungan Dari Beberapa Hal Yang Kita Rasakan Ya Tadi Mungkin Apakah Kak Indri Juga Mengalami Mungkin Bisa Satu Di Stress Karena Adaptasi Di Awal Belum Siap Untuk Menghadapi Pertanyaan Yang Kadang Memang Di Ulang Kita Juga Capek Jawabnya Itu Memang Gejala Ringan Di Awal Pada Demensia Itu Seperti Itu Jadi Kak Indri Mungkin Di Identifikasi Dulu Apakah Yang Muncul Hanya Lain-Lain Sudah Aku Sudah Lelah Gak Mau Lagi Ketemu Sama ODD Sudah Biarin Ajalah Mau Ngomong Apa Juga Biarin Terus Gak Mau Ketemu Sama Teman-Teman Atau Sudah Mengganggu Aktivitas Secara Sehari-hari Mungkin Ini Bisa Didentifikasikan Sebagai Gejala Burnout Jadi Perlu Diobservasi Lagi Perlu Perlu Dipastikan Lagi Perlu Disadari Apakah Itu Hanya Salah Satu Gejala Yang Muncul Atau Sudah Ada Beberapa Gejala Lain Yang Mengikuti Nah Tapi Itu Juga Tidak Bisa Dibiarkan Begitu Saja Bisa Jadi Sedang Merasa Kelelahan Atau Awal-awal Muncul Stress Ini Perlu Diatasi Mungkin Kak Indri Bisa Me Time Mengambil Waktu Untuk Me Time Menggantikan Emosi-emosi Positif Yang sudah Habis Terpuras Karena Menghadapi UDD Nah Itu Perlu Diatasi Juga Supaya 6 Nya Tadi Itu Yang Tanpa Ekspresi Tadi Tidak Berkepanjangan Tidak Sampai Mengarah Kepada Burn Out Tapi Kalau Dikatakan Apakah Itu Burn Out Atau Tidak Mungkin Perlu Di Dalami Lagi Apakah Ada Gejala Lain Yang Menyertai Seperti Itu Kira-kira Kak Freya Untuk Kak Indri Barangkali Mungkin Ada Tanggapan Baik Terima kasih Kak Kartika Dari Kak Indri Apakah Ada Tanggapan Kalau Misal Belum Apakah Dari Kak Nabila Atau Mungkin Kak Freddy Ada Mungkin Tambahan Enggak Kalau Dari Aku Mungkin Sudah Dijawab Semua Terima Terima Baik Kalau Belum Ada Tambahan Kita Bisa Lanjut Ke Pertanyaan Yang Kedua Ini Ada Dari Pak Arief Kak Saya Bantu Bacakan Saya Arief Dari Jakarta Timur Saya Ingin Share Bagaimana Untuk Menata Emosi Dalam Merawat Istri Saya Penderita Alzheimer Demensia Parkinson Yang Dengan Kondisi Usia Yang Sama Dengan Penderita Jadi Pak Arief Ini Usianya Sama Dengan Istrinya 66 Tahun Jadi Ada Keterbatasan Kekuatan Dan Juga Emosi Terlebih Setelah Mengurus Dari Bangun Tidur Memandikan Menyuapi Makanan Memberi Obat Sampai Tidur Lagi Begitu Kadang Rasanya Ngetesal Waktu Penderita Melepah Makanan Makanan Yang Susah Payah Disiapkan Terus Jadi Terbuang Begitu Terus Timbul Emosi Meski Ditahan Jadi Terasa Sakit Sekali Padahal Saya Sangat Sayang Pada Istri Saya Mohon Saran Dan Juga Secara Terbaiknya Terima Kasih Bagaimana Kakak Tadi sudah Dishare Cara-cara Tapi Ini Kan Kasus Spesifik Begitu Silahkan Bagi Terima Kasih Mungkin Dari Aku Dulu Ya Karena Aku Membahas Emosi Nah Ini Yang Mungkin Akan Terjadi Kalau Misalnya Tidak Menerima Atau Merasa Sepertinya Aku Tidak Ada Waktu Buat Ku Sendiri Atau Merasa Udahlah Ini Memang Tanggung Jawab Memang Itu Menjadi Tanggung Jawab Karena Kita Sudah Membuat Pilihan Akan Menjadi Caregiver Cuma Kalau Misalnya Sudah Emosinya Ditahan Menjadi Sangat Sakit Itu Kan Menjadi Salah Satu Faktor Untuk Burn Atau Mungkin Ada Hal-hal Lainnya Yang Menyangkut Mental Apalagi Umurnya Sudah Maksudnya Sudah Tua Sama-sama 66 Tahun Pasti Secara Fisik Sudah Tidak Sesehat Dulu Seperti Saya Yang Masih Mudah Itu Pasti Sangat Keterbatasan Fisik Lalu Juga Mengurus Mungkin Ada Kejadian Yang Membuat Rasanya Jengkel Sekali Atau Aduh Sepertinya Saya Sudah Ingin Menyerah Nah Pada Saat Kejadian Itu Mungkin Bisa Menggunakan Eksersis Yang Tadi Mungkin Bisa Dipilih Salah Satu Yang Sepertinya Saya Menggunakan Eksersis Yang Ini Mungkin Bisa Diterima Dulu Bahwa Sudah Mungkin Tidak Sukakah Sama Makanannya Atau Mungkin Moodnya Sedang Tidak Baik Karena Sebagai Caregiver Kita Perlu Tahu Moodnya Sedang Apa Jadi Kita Bisa Menyiapkan Kira-kira Apa Yang Kita Perlu Siapkan Untuk Menetralkan Emosinya Jadi Mungkin Pada Saat Itu Pak Arief Bisa Dulu Kita Latihan Bahwa Sudah Mungkin Sedang Tidak Enak Badannya Atau Makanannya Atau Tidak Mood Mungkin Pak Arief Pada Saat Itu Bisa Menerima Dulu Bahwa Sudah Marah Dulu Tidak Apa Mungkin Tidak Enak Hati Atau Mungkin Rasanya Sudah Ingin Menyerah Tidak Apa Itu Sadari Dulu Terima Dulu Bahwa Izinkan Dulu Emosinya Ini Terjadi Pada Saya Baru Mungkin Ada Solusi Solusi Tertentu Seperti Saya Butuh Bantuan Atau Mungkin Saya Butuh Istirahat Seperti Yang Tadi Saya Sampaikan Sepertinya Butuh Waktu Sendiri Dulu Bisa Digantikan Dulu Dengan Keluarga Yang Lain Mungkin Jadi Pak Arief Bisa Tenang Atau Bisa Refreshing Meskipun Tidak Lama Lama Mungkin 10 Menit Sudah Cukup Mungkin Bisa Dilakukan Diam Aja Di Teras Mungkin Mendengarkan Similar Air Atau Merasakan Angin Yang Mengenai Kulit Sediam Aja Pokoknya Merasakan Bahwa Oh Ya Sudah Ini Adalah Emosi Yang Wajar Karena Saya Capek Saya Ada Keterbatasan Fisik Juga Saya Setiap Hari Sudah Melakukan Ini Itu Mungkin Saya Butuh Waktu Untuk Sendiri Tidak Fokus Pada ODD Mungkin Hal Itu Bisa Dilakukan Karena Mungkin Itu Menjadi Kegiatan Yang Sangat Simple Waktunya Juga Tidak Perlu Lama Lama Bisa Menyadari Emosi Ini Seperti Apa Mungkin Itu Dari Jawaban Aku Kak Fred Ya Mungkin Saya Bisa Tampakkan Ya Jadi Jadi Makasih ya Pak Arief Jadi Kalau saya Selalu Lihat Yang Sudah Berusia Lanjut Saya Selalu Ingat Sama Papa Saya Jadi Saya Selalu Ingat Dan Saya Tadi Katika Sudah Ngomong Kalau Beban Orang Yang Untuk ODD Itu Bukan Beban Pribadi Jadi Tanggung jawab Bukan Seorang Kita Kalau Memang Kita Sudah Sampai Dalam Posisi Pond Yang Kayak Tadi Kita Bisa Pakai Dukungan Sosial Entah Itu Keluarga Entah Itu Teman Entah Orang Lain Jangan Kita Beban Sendiri Karena Itu Sangat Perat Buat Kita Jadi Benar Benar Kita Harus Sadari Itu Bukan Kita Menyangkal Tetapi Kita Benar Tahu Bahwa Orang ODD Seperti Itu Kita Sudah Serahkan Makanan Dibuang Dan Sebagainya Mungkin Itu Dia Tidak Sadar Juga Jadi Kita Harus Yang Pertama Adalah Kita Minta Dukungan Sosial Entah Itu Dari Keluarga Entah Itu Dari Orang Lain Dari Teman Dan Sebagainya Kemudian Dari Sisi Saya Itu Jadi Kita Rasa Bersyukur Jadi Tadi Pak Arief Ngomong Saya Sangat Sayang Sama Istri Saya Ya Sudah Ini Berarti Kita Pak Arief Bersyukur Bahwa Pak Arief Masih Punya Waktu Untuk Menunjukkan Rasa Sayang Pak Arief Misalnya Papa Mama Saya Sudah Tidak Ada Saya Tidak Pernah Bawa Papa Saya Jalan Jalan Saya Tidak Pernah Bawa Papa Saya Makan Kecuali Cuma Pas Ulang Tahun Dan Ketiga Itu Sudah Tidak Ada Kesempatan Lagi Saya Jadi Enti Ya Maksudnya Lonely Gitu Waduh Saya Kondak Bisa Memberikan Yang Terbaik Buat Papa Saya Ini Kesempatan Buat Pak Arief Untuk Ya Ini Saya Sudah Berikan Yang Terbaik Sehingga Kalau Apapun Yang Terjadi Saya Sudah Tidak Ada Penyesalan Saya Sudah Tidak Ada Merasa Bersalah Karena Saya Berikan Yang Terbaik Cuma Memang Kalau Beban Itu Sudah Berat Jangan Ditanggung Sendiri Ya Bagi Sosial Dan Juga Seperti Nabila Tadi Ya Me Time Berapa Waktu Pergimana Tetapi Tetap Kita Mengurus Baik Terima kasih Banyak Kak Fredy Kalau Dari Kak Kartika Ada Tambahan Juga Kak Ya Mungkin Sedikit Aja Apa Yang Dialami Oleh Pak Arief Ini Juga Rata Rata Mungkin Seluruh Caregiver Olidi Juga Merasakan Itu Tapi Saya Apreciate Sekali Dengan Pak Arief Di Usianya Yang Sudah Lanjut Tetap Setia Dengan Istrinya Merawat Sebetul Yang Dibilang Kak Fredy Tadi Kalau Biasa Mungkin Saya Sedikit Sharing Aja Pengalaman Yang Sudah Pernah Juga Saya Rasakan Memang Kadang Kadang Kita Tidak Bisa Memprediksi Apa Yang ODD Perlaku ODD Kadang Kita Sudah Siapkan Yang Terbaik Ternyata Itu Ditolak Yang Seperti Pak Arief Rasakan Mungkin Kalau Buat Saya Untuk Saya Pribadi Pengalaman Yang Saya Rasakan Saya Butuh Waktu Untuk Mengambil Jarak Dalam Kondisi Panik Pasti Kita Tidak Bisa Berpikir Kalau Dalam Kondisi Panik Biasanya Otak Kecil Kita Yang Bekerja Langsung Menghijack Ibaratnya Membajak Langsung Kalau Kita Marah Langsung Meledak Seperti Itu Makanya Butuh Waktu Tenangkan Diri Dulu Kalau Perlu Mengambil Jarak Dulu Dari Istrinya Membiarkan Lagi Marah Ya Sudah Marah Itu Yang Saya Lakukan Saya Sampai Berapa Lama Sampai Berapa Menit Setelah Itu Betul Yang Dibilang Pak Freddy Tadi Mengambil Nilai Positifnya Kalau Saya Waktu Mengafirmasi Diri Saya Sendiri Saya Bila Yang Sehat Ini Saya Saya Dalam Kondisi Sehat Alhamdulillah Saya Masih Diberikan Kesehatan Masih Bisa Merawat Sedangkan Yang Saya Rawat Ini Mungkin Tidak Sadar Dengan Perlakunya Itu Setelah Healing Setelah Saya Mengambil Jeddah Saya Mengeluarkan Emosi Saya Nangis Pada Saat Itu Saya Marah Pada Saat Itu Setelah Itu Selesai Saya Mencoba Untuk Berfikir Sebetulnya Apa Tujuan Hidup Saya Apa Ambil Nilai Positifnya Setelah Itu Sudah Siap Kembali Lagi Ke ODD Itu Untuk Mengisi Energi Kita Sebetulnya Mungkin Jawaban Ini Bisa Membantu Semangat Untuk Pak Arief Dan Semoga Selalu Bahagia Bersama Istri Pak Dan Keluarga Baik Terima kasih Kakak Pembicara Semangat Untuk Pak Arief Semoga Jawaban Jawaban Tadi Membantu Pak Arief Dan Juga Semua Kakak Di Sini Oke Kita Lanjut Lagi Kepertanyaan Ketiga Dari Ibu Lena Ibu Lena Berkata Menyimak Sharing Dari Pak Freddy Apakah Kita Caregiver ODD Boleh Untuk Curhat Atau Tentang Kesulitan Atau Pengalaman Kita Atau Sebaiknya Kita Simpan Sendiri Saja Karena Pengalaman Saya Lebih Banyak Yang Tidak Peduli Jadi Seolah Berkata Itu Mandurita Lu Begitu Katanya Terima Kasih Sebelumnya Begitu Kakak Kalau Saya Nangkepnya Berarti Bu Lena Ini Sudah Mencoba Untuk Mencari Dukungan Keteman Tapi Memang Responnya Mungkin Seakan Tidak Peduli Dari Kakak Bagaimana Seperti Yang Sudah Sampaikan Tadi Juga Untuk Kita Bisa Berkelu Kesah Itu Kita Juga Perlu Filter Tidak Semua Orang Itu Bisa Dijadikan Tempat Untuk Berkelu Kesah Dibilang Alih Kita Mau Mendapatkan Dukungan Malah Mendapatkan Penghakiman Even Itu Keluarga Kita Sendiri Karena Keluarga Itu Yang Tidak Serumah Dengan ODT Itu Hanya Datang Silih Berganti Mungkin Mereka Ketemunya Cuma Satu Jam Dua Jam Sedangkan Kita Ini Kan Satu Kali 24 Jam Jadi Yang Paling Tahu Kebiasaan Mereka Kebiasaannya ODT Itu Adalah Kita Jadi Kalau Ditanyakan Boleh Nggak Saya Cerita Pengalaman Boleh Boleh Harus Malah Tapi Dipilih Kalau Saya Dulu Waktu Itu Karena Belum Ketemu Sama Alzheimer Indonesia Nggak Punya Komunitas Dan Zaman Itu Yang Sakit Alzheimer Juga Nggak Banyak Termasuk Langkah Kebetulan Saya Punya Teman Satu Sahabat Baik Saya Yang Ayahnya Terkena Stroop Dan Alzheimer Dari Situ Saya Saya Merasa Dia Yang Paling Cocok Kenapa Karena Dia Tahu Dia Juga Ngalamin Mungkin Ini kan Selalu Ada Caregiver Meeting Di setiap Berapa Bulan Sekali Program Itu Bisa Dimanfaatkan Jadi Mencari Teman Yang Senasib Sepenanggungan Itu Akan Lebih Membantu Untuk Kita Merasa Dimengerti Kita Butuh Teman Yang Bisa Berempati Karena Untuk Memahami Orang Dengan Demensia Itu Tidak Semuanya Mampu Kalau Nggak Ngalamin Bahkan Keluarga Saya Sendiri Itu Kakak Saya Sendiri Aja Yang Tidak Serumah Dengan Saya Yang Hanya Datang Sejam Dua Jam Untuk Menengok Itu Pun Juga Nggak Bisa Kalau Saya Titipi Lebih Lama Misalnya Saya Titip Ayah Saya Setengah Jam Saya Mau Keluar Itu Sudah Pasti Bingung Juga Ini Kenapa Begini Tidak Tau Kebiasaannya Seperti Hal Yang Seperti Itu Memang Kadang Kita Perlu Memilih Teman Bagaimana Bisa Kita Ajak Untuk Berkelukesah Mungkin Bisa Butuh Bantuan Konselor Juga Sekarang Sudah Banyak Aplikasi Konseling Yang Bisa Dijangkau Juga Itu Mungkin Bisa Dipakai Juga Untuk Katarsis Ibaratnya Untuk Menyampaikan Keluhan Keluhan Secara Itu Semoga Membantu Menjawab Baik Terima 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 Banyak Silahkan Saya Mau Tanggapi Bisa Silahkan Alena Terima Kasih Buat Pertanyaannya Jadi Yang Pertama Kalena Percaya Bahwa Kalena Tidak Sediri Saya Berikut Webinar Alzheimer Dan Waktu Itu Dikatakan Oleh Narasumber Bahwa Tahun 2030 Itu Akan Ada 2 Juta Orang Yang Alzheimer Makanya Kita Bersyukur Bahwa ALSI Ada Di Tengah Tengah Kita Jadi Kalau Bilang Apakah Saya Boleh Sharing Silahkan Tetapi Katika Katakan Tidak Kita Harus Filter Bahkan Banyak Orang Yang Tidak Bisa Memahami Karena Mereka Tidak Bisa Menghadapi ODD Kita Yang Menghadapi Banyak Orang Anggap Jadi Penonton Wah Itu Kayak Main Bola Wah Tidak Bisa Nge-goal Sama Juga Waktu Mereka Datang Sebagai Tamu Di Rumah Mereka Lihat Kenapa Kayak Gini Kenapa Kamu Tidak Gini Ngomong Enak Tetapi Kalau Ternyata Berarti Orang Yang Salah Orang Yang Tidak Punya Empati Kita Cari Bisa Komunitas Di RC Kita Bisa Bergabung Dengan Komunitas Caregiver Di RC Dan Yang Dari Sisi Saya Katakan Tadi Kita Bisa Juga Dengan Tuhan Kita Ngobrol Dengan Tuhan Jangan Ngobrol Dengan Sesama Sesamanya Tidak Mengerti Kita Tetapi Intinya Kita Harus Berbagi Supaya Beban Itu Bukan Tanggungjawab Kita Saja Demikian Kak Surya Baik Terima kasih Kakak Dari Kakak Pembicara Sudah Semoga Menjawab Pertanyaan Dari Bu Lena Ini Pertanyaan Terakhir Dari Ibu Danik Dari Semarang Jauh Pertanyaannya Adalah Apakah Mengajak ODD Berwisata Dan Kumpul Kumpul Dengan ODD Lain Itu Bisa Mengurangi Kejadian Burnout Pada Caregiver Mungkin Maksudnya Kalau ODD Ada Waktu Sendiri Sama Kawan Kawan ODD Lain Terus Caregiver Jadi Tidak Merawat Sepenuhnya Karena Sudah Sudah Sama Teman Temannya Yang Lain Itu Apakah Bisa Mengurangi Kejadian Burnout Bagaimana Menurut Kakak Terima Mungkin Saya Jawab Dengan Pengalaman Juga Saya Banyak Sharing Karena Kesebagian Besar Yang Ditanyakan Sama Para Penanya Ini Saya Pernah Alami Ini Perlu Tidak Semua Harus Tahu Karakteristiknya ODD Menurut Saya Seperti Itu Perlu Tahu Karakteristik ODD Seperti Apa Kalau Masih Di Stage Awal Masih Bisa Diajak Keluar Karena ODD Ini Disorientasi Waktu Dan Tempat Kalau Pengalaman Saya Waktu Itu Saya Pengen Nyenengin Ayah Saya Yuk Keluar Yuk Ternyata Karena Tidak Bisa Membedakan Siang Dan Malam Membedakan Tempat Pulang Pulang Malah Jadi Crenky Malah Bingung Minta Pulang Sudah Di rumah Tapi Masih Minta Pulang Saya Pernah Jam 12 Malam Saya Ngajak Keliling Ayah Saya Keliling Surabaya Karena Dia Minta Pulang Sudah Saya Ajak Pulang Ke rumah Itu Belum Ini Bukan Rumah Saya Saya Mau Minta Pulang Ke Rumah Yang Itu Sedangkan Yang Itu Beliau Tidak Bisa Mendeskripsikan Itu Seperti Apa Ternyata Dari Situ Saya Belajar Jadi Yang Tahu Adalah Caregiver Sendiri Kira Kira Ini Bisa Nggak Diajak Keluar Pertama Memungkinkan Untuk ODD Atau Tidak Kedua Apakah Nantinya Akan Justru Semakin Menjadi Masalah Menjadi Kesulitan Untuk Caregiver Sendiri Jadi Tambah Stres Lebih Baik Mungkin Dipertimbangkan Lagi Untuk Mengajak Keluar Atau Yang Ketiga Kalaupun Misalnya Mengajak Pergi ODD Itu Bisa Dengan Nggak Sendiri Harus Ada Support Sistem Ada Keluarga Mungkin Yang Menemani Ada Teman Yang Menemani Saya Ini Punya Pengalaman Mungkin Sering Sedikit Pengalaman Yang Unik Saat Itu Saya Ngajak Ayah Saya Ke Jakarta Pergi Ke Jakarta Naik Kereta Kami Cuma Berdua Dan Ini Saya Belum Pernah Berpengalaman Sebelumnya Niat Dia Pengen Ajar Jalan Jalan Karena Kakak Saya Di Jakarta Saya Pengen Berkunjung Kakak Diajak Kesini Biar Senang Ketemu Sama Saudara Nah Di Kereta Perjalanan Pulang Surabaya Waktu Di Jakarta Ayah Saya Hilang Jadi Di Hotel Kebetulan Hotel Itu Dari Dalam Tidak Dikunci Jadi Bisa Langsung Buka Sendiri Jam Setengah Jam Subuh Saya Bangun Ayah Sudah Tidak Ada Di Samping Saya Bingung Kacau Kemana Ini Pintu Dibuka Sudah Bisa Ini Pasti Hilang Bayangan Saya Kalau Hilang Di Jakarta Saya Mau Nyari Itu Ditemukan Sama Office Boy Jadi Jam Setengah Dua Malam Ayah Saya Keluar Dari Kamar Hotel Itu Duduk Di Tangga Ditanya Mau Kemana Pak Mau Ke Anak Saya Rumahnya Dimana Tidak Tau Akhirnya Untungnya Sama Office Boy Disuruh Duduk Di Lobby Hotel Dari Jam Setengah Dua Pagi Sampai Subuh Untungnya Ayah Saya Manut Nurut Tidak Kemana Mana Terus Yang Kedua Saya Pulang Dari Jakarta Ke Surabaya Naik Kereta Setengah Tiga Pagi Ayah Saya Minta Turun Dari Kereta Setengah Tiga Pagi Bayangin Dari Situ Saya Belajar Artinya Ternyata Kadang-kadang Kita pun Ingin Menyenangkan Udidi Tapi Kita Perlu Mengukur Kemampuan Seperti Saya Bilang Tadi Harapan Yang Terlalu Tinggi Ekspektasi Yang Terlalu Tinggi Kita Bisa Menemani Ternyata Ayah Saya Tidak Bisa Tapi Kalau Mungkin ODD Masih Di stage Awal Masih Belum Yang Seperti Itu Masih Bisa Dikasih Tahu Atau Masih Bisa Diatur Pergi Masih Aman Ini Tidak Bapak Silahkan Karena ODD Juga Butuh Komunikasi Karena Semakin Dia Tidak Sering Diajak Berkomunikasi Itu Semakin Stagenya Semakin Naik Itu Yang Ayah Sebagai Makhluk Sosial Kalau Kita Tidak Bisa Tidak Menemukan Fitrah Itu Di Dalam Kehidupan Kita Tidak Ngobrol Bayangin Kita Tidak Ngobrol Selama Berhari Hari Rasanya Udah Stres Gimana Dengan ODD Jadi Kita Memperlakukan Mereka Sama Seperti Apa Yang Kita Ingin Sesuai Dengan Fitrah Jadi Mungkin Intinya Kalau Mau Ngajak Keluar Perlu Dipertimbangkan Tiga Hal Tadi Secara Kemampuan Sebagai Caregiver Kita Sanggup Atau Tidak Kemudian Kemampuan ODD Ini Diperhatikan Juga Seperti Itu Semoga Membantu Jawabannya Terima Kasih Banyak Tika Dari Kak Nabila Ada Ada Tambahan Sudah Cukup Sudah Cukup Karena Keterbatasan Waktu Bapak Ibu Mohon Maaf Bagi Yang Belum Terjawab Nanti Akan Dijawab Melalui JAPRI Atau WA Group Mungkin Satu lagi Bisa Ini Ada Pertanyaan Terakhir Oke Satu lagi Masih Cukup Waktunya Oke Dari Bu Ida Dari Bu Ida Kebetulan Bu Ida Juga Lagi On Kamera Halo Bu Ida Baik Ini Saya Akan Membacakan Terlebih Dahulu Jadi Bu Ida Ini Bercerita Kalau Beliau Merawat ODD Suaminya Dan Seumuran Juga 82 Tahun Dan Bu Ida Merasa Lelah Secara Fisik Kemudian Bu Ida Menyampaikan Bahwa Teori-teori Yang sudah Disampaikan Sangat Bagus Namun Beliau Merasa Kelelahan Dan Kebosanan Dalam Menghadapi ODT Tidak Bisa Ditanggulangi Begitu Nah Dari Kakak-kakak Pembicara Mungkin Ada Sedikit Tanggapan Atau Mungkin Support Apa Yang Bisa Diberikan Begitu Silahkan Ya Mungkin Saya mengawali dulu ya Nanti mungkin Kak Nabila Dan Kak Freddy Bisa menambahkan ya Ya Kalau kelelahan Dan kebosanan Itu pasti Gitu ya Nah Mungkin ini butuh Self-care Gitu Refleksi lagi ya Apakah selama ini Kedirinya sendiri Itu gimana gitu Mungkin Waktunya sudah terlalu banyak Untuk dihabiskan Merawat Orang tua Apa Merawat ODT ya Bagaimana dengan diri sendiri Kadang-kadang kita kelelahan Dan kebosanan Itu kan karena energi kita Udah habis Gitu Karena kadang mungkin kita lupa Gak merawat diri kita sendiri Merawat ini bisa macam-macam ya Melakukan kesenangan Melakukan hobi Tapi memang kadang-kadang Ada muncul perasaan bersalah Biasanya ya Kalau caregiver ODT itu Mau meninggalkan ODT Mau melakukan Apa yang kita senang Itu pasti masih kepikir Nanti di rumah gimana Gitu Gak ada yang jaga Dan sebagainya Dan sebagainya Tapi sebetulnya Kayak di pesawat itu ya Kalau kita mau menolong Diri kita Menolong diri kita sendiri Jadi Ya kan ada yang diutamakan Ada yang diprioritaskan Gitu Kalau kita mau menolong Orang lain Kan diri kita sendiri Yang ditolong Gitu Kalau kita mau merawat ODT Jangan lupa juga Diri kita juga perlu dirawat Gitu Semakin banyak energi positif Yang kita Kita dapatkan Dari melakukan kesenangan Dari melakukan hobi Itu kan sebenarnya Kita mengumpulkan energi positif ya Kalau saya waktu itu Ketika saya sudah drain Sudah habis energi saya Itu saya Mengafirmasi diri sendiri Bahwa saya butuh Ruang untuk Supaya saya gak bosen Apa yang saya inginkan Dan itu saya yakini Sebagai Ini bukan saya karena egois Enggak Saya sedang mengisi energi Untuk diri saya sendiri Supaya saya siap Menghadapi esok Menghadapi nanti Apa yang akan terjadi Gitu Mungkin Untuk Bu Ida Mungkin perlu refreshing Gitu ya Perlu merecharge lagi Energi-energi positif Dicari hobinya apa Itu tadi yang saya bilang Menggali potensi Menggali kemampuan Itu bukan cuma sekedar Mengupdate pengetahuan Tentang informasi Tentang dimensi Tapi juga Apa sih yang saya senengin Gitu Itu penting banget Karena emosi kita disini Memang sebagai Garegiver ODD itu Harus tahan banting Ibaratnya gitu ya Jadi energi positifnya Juga harus terus dikupuk Seperti itu Mungkin ada tambahan Dari Kak Nabila Dan Kak Freddy Ya Aku Menambahkan sedikit aja Karena mungkin Dari Kak Tika Sudah Lumayan lengkap Gitu ya Jadi mungkin Salah satu solusinya Adalah Me time Atau self care Gitu ya Sebenarnya self care Ini gak perlu Berat-berat Gitu ya Kita cuma perlu Mungkin Waktu untuk sendiri Atau mungkin Minum Teh hangat Itu juga menjadi Salah satu Self care Gitu ya Mungkin Mungkin Jalan-jalan pagi Gitu ya Menghirup Udara pagi Itu kan juga Menjadi salah satu Self care Gitu ya Dimana kita Melakukan kegiatan Yang kita tuh Paling suka Gitu loh Yang kira-kira Kalau misalnya Aku melakukan ini Sepertinya aku bisa Bukan melupakan ya Lebih Fokus pada diri sendiri Tapi Tapi Seperti yang Butika katakan tadi Mungkin ada Pikiran-pikiran Concern Gitu ya Ada rasa khawatir Gitu Kira-kira ini Bagaimana Kalau di rumah Ditinggal sendirian Bagaimana Bisa makan Atau enggak Mungkin Kalau misalnya Dengan susternya Susternya Lupa enggak ya Beri obat Atau Kasih makanan Itu kan menjadi Salah satu Concern juga Mungkin salah satu Yang bisa dilakukan Saat stres Atau sedih Itu kita Biasanya Sekarang lagi ngetrend ya Lagi ngetrend Namanya Butterfly hug Jadi gimana caranya Ya Seperti gini aja Jadi tangannya Seperti ini Mungkin ini bisa Merasa tenang Karena ada yang memeluk Gitu ya Karena kadang kita Butuh pelukan Gitu ya Rasa aman Rasa secure Gitu ya Itu bisa dilakukan Kalau misalnya Enggak ada teman Atau mungkin Sedang sendirian Butuh sendiri Ini bisa dilakukan Gitu Jadi seperti ini aja Mungkin tangannya Ditepuk-tepuk Jadi rasa memeluk Itu ada Jadi itu bisa dilakukan Untuk menenangkan Gitu ya Ada rasa aman Gitu mungkin Itu menjadi salah satu Kegiatan yang mungkin Bisa dilakukan oleh Teman-teman Jika mungkin Rasa tertekan Dan segala macam Gitu Mungkin tambahan aku Itu aja Kak Freya Terima kasih banyak Kak Nabila Kalau dari Kak Freya Apakah ada Kak? Cukup Baik Baik Terima kasih banyak Kakak-kakak Untuk Bu Ida Semoga membantu Ya Bu Untuk jawaban-jawabannya Sehat selalu juga Ibu Keren banget loh Bu Ida Oke Tak terasa ya Kakak-kakak ya Sudah hampir 2 jam loh Kita lalui bersama Nah Sebelum kita Mengakhiri sesi Kami meminta Bantuan kakak-kakak Sekali lagi nih Untuk mengisi kembali Questionnaire yang akan Diberikan Nanti akan diberikan Di kolom chat zoom Juga ya Kak ya Dan juga di Whatsapp group Nah saya juga Mau mengingatkan Kembali Kakak-kakak Jangan live dulu ya Dari Whatsapp group Jadi tetap bergabung Sampai minimal Satu minggu Setelah acara Karena akan ada Aktivitas-aktivitas Yang hendak kita Praktekkan nih Nanti akan dibantu Oleh Kakak-kakak Pembicara ya Untuk panduannya Akan seperti apa Aktivitasnya Di Whatsapp group Nah Jangan lupa Kakak-kakak Akan ada Sertifikat juga Ini mungkin Info-info Tambahan ya Akan ada Sertifikat juga Bagi kakak-kakak yang sudah mengisi Dua kali questionnaire Dan juga sudah menyelesaikan Aktivitas selama Satu minggu Begitu Nah mungkin Sembari mengisi Sudah dikirimkan ya Kak ya Untuk linknya ya Baik Sembari mengisi Apakah dari kakak-kakak Pembicara ada Satu dua kalimat Sebagai closing statement Begitu Silahkan Ya mungkin Saya coba Ini ya Kak ya Ada sedikit Closing statement ya Buat Menyemangati Buat teman-teman Caregiver ini ya Baik Jadi teman-teman Menghadapi kesulitan Dalam hidup itu Pasti Tetapi keluar dari Kesulitan itu Dalam pilihan Kita tidak bisa Mengendalikan keadaan Tetapi kita bisa Mengendalikan sikap Dan pikiran kita Seperti arah mata angin Yang tidak bisa kita atur Tapi kita bisa Merubah arah layarnya Gitu ya teman-teman Semangat berproses Buat teman-teman Caregiver semuanya Semoga apa yang kami bagi Hari ini bisa Bermanfaat Untuk teman-teman semuanya Begitu Kak Freya Terima kasih banyak Kak Tika Adem banget ya Rasanya Kalau dengar kakak-kakak Pembicara ini Ngomong gitu ya Dari Bu Ju Open mic Ada yang mau disampaikan Bu Iya Terima kasih Banget Ini para Narasumbernya Aduh keren banget Sangat Bermanfaat Pasti buat para caregiver ya Kalau buat saya sendiri Terus perang aja Ini sangat bermanfaat Saya malah diajari Kalau selama ini Saya Sebagai caregiver Nggak Aduh boro-boro Sempat buat Ini ya Buat apa Buku harian gitu Dulu sudah pernah diajarkan Tapi aduh Kalau sudah ODD-nya istirahat Sayangnya ikut Juga ikut Istirahat Jadi males Tapi ini Begitu saya baca ini Aduh kayaknya saya harus Ini mulai Memulai seperti ini Gitu Terima kasih banget Ini Sangat bermanfaat Semoga juga Buat yang lainnya Juga Berkaya Mendapat Materi seperti ini Gitu Bagaimana cara kita Sharing Bagaimana cara kita Mengeluarkan Burnout Dan bagaimana Cara mengolahnya Terima kasih banget Terima kasih banyak Ibu Oke Sebelumnya Sebelum kita mengakhiri ya Kakak semuanya Tadi kan sudah dibahas-bahas nih Akan ada hadiah Akan ada hadiah Kok nggak disampaikan ya Tenang aja Habis ini akan disampaikan ya Setelah Kami sudah Menelah Ini kan ada banyak ya Yang cukup aktif Berpartisipasi pada webinar Hari ini Nah kemudian Setelah kami acak Kami sudah mendapatkan Tiga pemenang nih Kakak Akan saya bacakan ya Untuk pemenang pertama Untuk peserta yang aktif Pada webinar hari ini Ada Pak Arief Arianto Tepuk tangan dulu dong Untuk Pak Arief Tepuk tangan virtual Nggak apa-apa juga kok Kakak Selamat untuk Pak Arief Selamat Pak Arief Kemudian yang kedua Ada Ibu Lena Ibu Lena Eh selamat Ibu Selamat Ibu Lena Dan terakhir ada Ibu Emi Selamat ya Ibu Emi Jadi selamat untuk Pak Arief Dan juga Ibu Lena Dan juga Ibu Emi Nanti akan kami hubungi Setelah acara ya Untuk pembahasan Lebih lanjut Mengenai pengiriman hadiah Oke Seperti yang sudah Disampaikan juga Tadi kan sempat Foto bersama di awal Nah mungkin ada yang Joinnya tolat Atau tadi belum bisa Open kamera Silahkan untuk Open kameranya sekarang Kita akan foto bersama Sekali lagi nih Sambil mungkin Mendengarkan musik kali ya Supaya lebih bersemangat Untuk berpose nantinya Wah saya bisa melihat Wajah-wajah yang masih segar ya Hebat banget nih Salah kakak semua disini Oke Kalau sudah Silahkan untuk menyiapkan Pose terbaiknya Saya akan foto dalam Satu Dua Tiga Oke Satu kali lagi Silahkan siapkan Senyum terbaiknya Satu Dua Tiga Terima kasih banyak Bapak ibu Kakak-kakak Yang lupa semua Sehat selalu Dan salam Jangan maklum Dengan pikun Sampai bertemu Di kesempatan selanjutnya Terima kasih Ada Pak Arief Open video Dia Pak Arief Salam Pak Arief Terima kasih Semangat ya Pak Arief Semangat Pak Arief Sehat-sehat Tepak Mungkin bisa Diakhiri zoomnya ya Kakak-kak-kak Makanya jangan galau Makanya jangan sedih Makanya mulai dari sekarang Sadari dan kenai Tanda-tandanya Terima kasih 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 Terima kasih